Pendekar aneh jilid 28 bagian. 76 selir baru kan. Baru sekarang Li Ite sadar. Ah, kiranya dialah yang menyerang Tia Tatso dengan jarumnya katanya dalam hati. Tapi ia heran. Maka pikirnya pula, mengapa dia menyuruh aku mesti lekas menyingkir dari sini? Mungkinkah rahasiaku sudah terbuka? Ia pun menjadi bingung. Di muka umum itu, kira bagaimana dia dapat mengangkat kaki? Selagi pangeran ini bimbang hati, hei ee hou kian sudah didepankan. Kon girang sekali. Dia menanya tabib yang dapat mengobati pohon yang keracunan itu, setelah itu ia memberi persen tiga cangkir arak. Kemudian guru besar Matu dititahkan untuk melayani tabib itu. Matu mendapat tugas mewakilkan rajanya melayani semua tetamu agung, mendengar perintah junjungannya itu, mengertilah ia yang seng junjungan menghendaki tabib itu diundang duduk bersama di meja kepala. Di meja itu berkumpul semua ahli silat yang paling kenamaan, kecuali tuan rumah, semua tujuh kursi sudah ada orangnya. Maka berpikirlah ia, akhirnya ia berkata kepada Mai Chan, busu dari tuyuh haun itu, tabib hei ee hou ini tetamu agung dari jauh, kau ialah orang sendiri, baiklah kau yang mengalah. Mai Chan tidak berani membantah, tetapi dia tidak puas, pikirnya, biarnya dia pandai ilmu tabibnya, dia tidak lebih daripada tabib pelancongan, mana dia sesuai untuk duduk di meja kepala. Maka itu, meski sekapnya ramah-tamah ketika ia berbangkit dan menarik kursinya, guna mempersilahkan tetamu duduk, diam-diam ia menggeraki kakinya, untuk membuat si tabib keserimpat jatuh dan mendapat malu karenanya. Tapi, baru saja ia bekerja, mendadak ia merasakan kakinya lemas, pinggangnya terus membungkuk, kelihatannya seperti ia mau menjalankan adat kehormatan besar terhadap orang yang mau dibikin malu itu. Hei ee hou kian nampaknya kaget, dengan tergesa-gesa ia membungkuk, untuk memimpin bangun pada. Busu itu seraya berulang-ulang mengatakan, jangan, jangan, aku tidak berani menerima hormatmu. Mai Chan terkejut. Ia merasakan tenaga yang kuat mengangkat tubuhnya. Ia telah mencoba mempertahankan diri, dengan membuat berat tubuhnya, tetap ia tidak berhasil. Maka sekarang tahulah ia, kecuali pandai ilmu tabib, orang itu juga liahai ilmu silatnya. Tanpa merasa, ia menjadi takluk. Sambil memberi hormat, ia mengutarakan kekagumannya. Justeru hampir berbareng dengan itu, ia merasakan kakinya yang lemas semibuh dengan mendadak. Apa yang berlaku itu tidak diketahui Guru Budi, hanya sikapnya Mai Chan mendatangkan rasa heran, dari agak rada bertahan, dia menjadi sangat menghormat. Tia Tatso, yang berada di meja sebelah, di sebelahnya heran, menjadi bercuriga, hingga ia berkata dalam hati kecilnya. Ielmu Toto Tua Bangka ini sangat liahai. Malam itu, apakah bukannya dia yang telah menyerang aku dengan jarum Bwe Ho Acilam? Guru Besar Matu, setelah dengan hormat mempersilahkan Hei E Ho Kian mengambil tempat duduk, berkata kepada orang banyak untuk sekalian memperkenalkan, ini Tuan Hei E Ho, pandai sekali ilmu tabibnya. Anakku telah mendapat sakit mengehiang bandel tetapi telah dapat disembuhkan olehnya. Ah, Cuan Hei E Ho, tidak aku sangka, selain pandai mengobati orang, kau juga dapat mengobati pohon. Mari, silakan kau minum tiga cawan araku ini. Mendengar perkataannya Matu itu, tambahlah jelus dan kebenciannya Tia Tatso terhadap Hei E Ho Kian. Inilah sebab, ketika baru-baru ini ia memerintahkan. Lam Kiong Siang membegal dan membinasakan si saudagar dari Khorosnia, ia sebenarnya hendak merampas obat-obatannya saudagar itu untuk dipersembahkan kepada Matu, guna menolong puteranya si Guru Besar, siapa tahu sekarang putera itu telah disembuhkan tabib ini. Dengan begitu, bukankah persembahan obatnya itu menjadi tidak ada artinya? Ketika Hei E Ho Kian sudah duduk, ia justru duduk berhadapan dengan Tian O Kek To Jin. Imam itu menjadi likat sendirinya. Si tabib, dengan tersenyum, berkata kepadanya, Semenjak perpisahan kita di gunung Kiong Le San, 10 tahun belum lewat, ternyata sekarang To Heng telah berhasil dengan peryakinan muhukut Sin Chiang, siyao tei kagum sekali. Kedua matanya Tian O Kek mencilak. Ia mendongkol karena orang menyebut-nyebut kepandaiannya itu, hukut Sin Chiang, yang berarti ilmu tangan membusukan tulang. Pantas dia dapat membinasakan pohon dengan tangannya yang liahai itu. Dalam panasnya hati, ia kata, sebentar setelah pesta bubar, aku masih ingin memperoleh pengajaran dari kau, Lao Heng tanda seru. Manis kata-kata mereka itu, terutama kata-kata si imam, tapi sebenarnya, dengan begitu, mulailah sudah benterokan di antara mereka. Tian O Kek tidak berani menempur sendiri tabib itu, ia khawatir kalah, maka ia memikir akan menanti tibanya Pek Ye U Suang Jin. Kok Sinong dan Huput Gie kenal He E Hau Kian, mereka lantas minum dan berbicara dengan gembira dan asyik, dengan begitu sendirinya Tian O Kek seperti terasing, sebab dia tidak dapat memasang ngomong. Dengan gembira seperti mkereka itu. Yang lain-lainnya, yang tiada sangkut pautnya, dapat bersikap biasa saja. Pengaha pesta berlangsung itu, tiba-tiba terdengar pengumuman oleh seorang abdi dalam, yang mulia selir yang baru tiba datang untuk memberi selamat kepada para tetamu yang terhormat. Serentak, dalam sedetik, sunyilah seluruh ruangan pesta. Umumnya semua busu mengetahui, selir yang baru dari kanyang agung ini ialah wanita tercantik dalam negara mereka. Semua orang diam, semua metu diarahkan ke arah perdalaman. Lantas terlihat munculnya serombongan dayang, yang memimpin selir yang baru itu, yang keluarnya dari pintu model rembulan. Benar-benar selir itu cantik sekali. Li Ite tidak tertarik perhatiannya seperti para hadirin lainnya, akan tetapi karena selir itu datang, ia pun turut menoleh, untuk melihat. Begitu ia sudah memandang, maka tercenganglah ia. Ia lantas merasa bahwa ia pernah lihat selir itu, bahwa ia seperti mengenalnya, terutama alis orang, yang mirip dengan alisnya seorang lain. Ia lantas berpikir keras, dia, dia, siapakah ia? Raja Turki berbangkit menyambut selirnya itu. Karosi ia berkata, hari ini hari baik kita, kau dan aku, maka hari ini secara istimewa, aku mengundang orang-orang gagah dari kolong langit ini. Uniuk Mekreka datang dan Iuzuk merayakan upacara pernikahan kita, untuk mereka dapat memberi selamat. Inilah pesta terbesar yang sebelum ini belum pernah diadakan. Sekarang silakan kau mengaturkan selamat kepada hadirin. Terima kasih kepada kon yang agung yang telah mengadakan pesta besar ini untukku, berkata selir dengan perlahan, setelah mana lantas ia mengulur lengannya untuk dengan jari-jari tangannya yang lentik menjemput cangkir kemalah yang berisikan arak, sembari mengangkat itu, dengan tertawa manis, ia berkata, cuan-tuan, silakan minum tanda seru. Ketika Li Teh mendengar suara si cantik itu, tanpa merasa cangkirnya terlepas dari tangannya, jatuh ke bawah. Syukur Lam Kiong Siang berada di dekatnya dan kawan ini tabah dan sebat, dengan cepat dan menyambarnya, hingga cangkir itu tak usah jatuh wancur. Dia lekas memulangi cangkir itu sambil berkata dengan perlahan, benar-benar selir itu cantik sekali, Tian He He, silakan minum tanda seru. Lam Kiong Siang berkata demikian karena ia menyangka Li Teh tersengsam selir itu, jadi ia mau memberi ingat untuk jangan pangeran ini menjadi berlaku kurang hormat. Li Teh menyambuti cangkirnya, sedang dalam hati kecilnya, ia kata, bukan saja wajahnya mirip, suaranya pun sama. Dia, dia, mestinya buhian song. Memang benar selir itu si nona shibu. Sebab karosi telah mewujudkan rencananya untuk menyikir dengan hian song menggantikan dia. Dengan menyamar menjadi budak pelayan, dengan membawa pakaian ke mantinnya, dia sudah pulang dengan naik juga kereta asalnya. Itulah adat kebiasaan dan meskipun koncerdas, ia tidak curiga apa-apa. Siapa dapat menyangka ada orang berani menyamar jadi selir, sedang si selir. Sendiri kabur pulang? Pulah hian song sangat cantik, tidak kalah dengan karosi. Hanyalah, hian song sendiri tidak pernah menduga bahwa Li Teh hadir dalam pesta itu. Benar ia telah berdandan dan bicara dalam bahasa wikur, dan mukanya pun memakai obat, untuk menyalin warna kulitnya, tetapi potongan wajahnya tidak berubah, seperti suaranya tidak berubah juga, dari itu, Li Teh menjadi mengenali padanya. Bukankah dengan Li Teh ia pernah melakukan perjalanan bersama untuk riban Li? Perpisahan delapan tahun juga tidak menyebabkan si pangeran melupakannya. Li Teh memandang dan memandang lagi, untuk menegasi. Ia bagaikan terjerumus di dalam kabut. Ia sudah mengenali tetapi ia masih sangsi, ia heran bukan main. Kera bagaimana bu hian song dapat menjadi selirkan Turki. Inilah dalam impian pun ia tidak berani mengharapnya. Di akhirnya, ia menggigit jari tangannya sendiri. Dan ia merasakan sakit. Jadinya ia bukan lagi bermimpi. Maka itu, terbayanglah segala pengalamannya selama delapan tahun itu, adu pedang dinggo biasan, pembicaraan tentang syair, perjalanan bersama-sama, dan perpisahan di gunung Lisan. Semua itu bagaikan impian, bagaikan kejadian kemarin. Liat menjadi ngelamun. Mendadak ia merasa bu hian song berubah menjadi istrinya. Ia melihat sinar mata tiang sunpek, sinar yang tajam mengawasi padanya. Lalu ia sadar pula. Semoga dia bukannya bu hian song katanya kemudian dalam hatinya. Taruh kata dia benar, kau pun tidak seleyaknya berpikir begini macam mengenai dia. Kejadian ini membuat Li Item lupai pesan hei ee hong kian, yang menyuruh ia lekas mengangkat kaki. Ia sudah sadar, ia sudah menegur dirinya sendiri, toh matanya-matanya masih tetap diarahkan kepada hian song. Hian song sendiri tidak mendapat lihat pangeran itu. Tetamu terlalu banyak, semua metu, tetamu itu diarahkan terhadapnya. Ini pula sebabnya mengapa kecuali Lam Kiong Siang lainnya tetamu tidak ada yang memperhatikan orang yang lagi kesengsam dan terbenam dalam keheranan itu. Habis selirnya menghormat para tetamu, kon mengajaknya ke meja kepala. Ia kata, semua tetamu ini ialah tetamu-tetamu kita yang paling dihormati, silakan kau memberi selamat juga kepada mereka. Karosi menurut. Terima kasih, terima kasih tanda seru kata Hoput Gie, tertawa. Aku tidak sanggup menerima kehormatan ini. Ketika tiba gilirannya Tian Okit Tojin, imam ini mengangkat cawannya sambil matanya memandang tajam selir itu, dari atas ke bawah, dan dari bawah ke atas. Ketika selir sudah mengeringi cawannya, baru ia ingat untuk menceguk araknya sendiri. Kon melihat sikap si imam, ia menjadi tidak senang. Imam Bawini tidak tahu adat katanya di dalam hati. Paras Bu Hian Song pun berubah, akan tetapi dengan lekas ia dapat menyabarkan diri, meski begitu, dua-dua. Kon dan Tian Okit telah dapat melihat perubahan air mukanya itu. Kon menganggap selirnya itu jemuh terhadap si imam. Tian Okit sebaliknya kaget, sebab dari sinar mata orang, ia menduga wanita cantik ini mengerti ilmu silat sempurna sekali. Pula, samar-samar, ia mengingat seperti pernah bertemu si nona, hanya biar bagaimana juga tidak berani ia menerkah Hian Song. Habis memberi selamat, selir mengambil tempat duduknya. Kon pun duduk, untuk terus menitahkan seorang pengiringnya, pergi kau undang kedua utusan dari kerajaan Tong. Ketika itu kerajaan di Tiongkok sudah bertukar dari Ahalatong menjadi Ahalatong akan tetapi negara-negara asing masih biasa menyebutnya Ahalatong. Hian Song heran mendengar titahnya Kon itu. Tidak pernah aku mendengar Bibi hendak mengirim utusan ke sini, pikirnya. Segera juga pengiring tadi sudah kembali bersama dua utusan Tiongkok yang disebutkan. Melihat mereka itu, Bu Hian Song lantas mengenalinya. Mereka lah dua orang yang ia pernah menemukannya di gunung Tian San Hang Bokya dan Cio Kian Chiang. Kedua utusan itu memberi hormat kepadakan. Mereka tak lupa memberi selamat juga kepada selirnya raja itu. Kon tertawa girang. Silakan duduk ia mempersilahkan. Bu Hian Song mendengkol bukan main. Dua binatang ini mereka menyamar jadi utusan. Sungguh mereka memalukan negara katanya dalam hati. Ia belum tahu bahwa orangnya lah utusannya Bu Sinsu, kakak sepupunya. Karosi, katakan, tertawa, sehabisnya pesta besar ini, kami bakal memimpin angkatan perang kita menyerbu ke Tiongkok. Kota Tiangan besar dan indah dan makmur, itu waktu kau boleh memasukinya, masuk ke Istana Kaisar. Di sana kau bakal mendapatkan apa juga kau kehendaki. Ini dua utusan ialah utusan keponakannya Raja Wanita dari Tiongkok. Raja Wanita itu tidak mendapat simpati rakyat, sekalipun keponakannya berhianat terhadapnya, keponakan itu setuju untuk bekerja sama kita, untuk nanti menyambut penyerbuanku. Haha. Bukankah itu berarti yang Tuhan membantu kita? Besok mereka ini mau pulang ke negerinya, maka itu kami mengundang mereka datang kemari, silakan kau mewakilkan memberi selamat kepada mereka. Hian Song ketahui Bu Sinsu berkoncong hendak merebut kekuasaan pemerintahan, untuk nanti menggantikan Bu Cek Tiong, bibinya itu, menjadi Kaisar. Haya ia tidak menduga, kakak sepupu itu sedemikian buruk, sampai dia tak segan berkongkol dan meminjam tenaga asing untuk merobohkan Seng Bibi. Itulah sepak terjang sangat sembrono dan berbahaya juga. Sepak terjang itu dapat memusnahkan negara. Maka itu, bukan main gusar dan panas hatinya, hingga, meski ia mencoba menguasai diri, air mukanya berubah juga sedikit. Kebetulan sekali, Hang Bokya dan Ciok Menci yang mengangkat kepalanya, memandang Seng selir. Mete mereka bentrok sinarnya. Mereka itu kaget melihat sinar mata yang tajam mengancam, yang seperti bermusuhan. Aku tidak pernah membuatnya selir gusar, kenapa dia tidak senang mereka masing-masing berpikir. Selagi mereka berpikir itu, Hian Song sudah mengangsurkan dua cawan arak. Silakan minum. Cuan Cuan telah melakukan perjalanan laksaan Li, pasti Cuan Cuan letih katanya tertawa. Hang Bokya dan Ciokian Chiang menyambuti arak itu. Lega hati mereka melihat Nyonya Agung itu lantas berubah sikapnya menjadi manis. Mereka menegur diri kenapa mereka berpikir tidak keruan. Keduanya lantas mengeringi cawan mereka. Habis minum, kedua utusan ini mengangguk kepada Kuan dan selirnya, untuk mengaturkan terima kasih. Bagian. 77 Pertarungan Dalam Kerusuhan Pesta Istana Ada satu urusan penting yang aku ingin menyampaikan kepada Kuan yang agung kata Hang Bokya. Ia bicara secara tiba-tiba. Kuan heran. Silakan bicara katanya seraya ia mendekati, matanya menatap. Orang yang hendak dicari seri baginda, kata Hang Bokya, yalah Li Ite, dia, dia, telah tiba di sini. Kuan terkejut. Dia sudah tiba di sini dia tanya. Di mana dia sekarang? Belum merhenti suaranya ini raja, atau ia melihat tubuhnya Hang Bokya dan Cio Kian Chiang terhoyung sendirinya, lalu Hang Bokya, dengan romen pucat, berseru tajam, kau, kau, kau bu cek tian punya. Oh, kau kejam sekali. Aduh. Celaka. Cio Kian Chiang pun turut berseru, kau, kau, kaulah bu cek tian punya. Tanda petik. Belum habis mereka itu berbicara, lantas tubuh mereka roboh terguling, jiwa mereka melayang, dari kuping, mete, hidung dan mulut mereka meleleh keluar darah hidup. Semua orang menjadi kaget dan heran. Itulah kejadian sangat hebat. Beberapa pengiring dan busul lantas berteriak-teriak, perutusan Tiongkok keracunan. Perutusan Tiongkok keracunan disusul dengan seruan. Titik dua tangkap si pembunuh. Tangkap si pembunuh. Tapi Kak Du segera berseru, jangan berisik. Jangan bingung. Mereka bukan dibunuh. Mereka terkena racun. Bu Hian Song pun turut menjadi haran. Ia benci dua orang ini, ingin ia membinasakan mereka, tetapi tidak sekarang. Ia sudah memikir, kalau sebentar atau besok ia sudah menyingkir dari istana Khan, hendak ia menyusul mereka itu, untuk membunuhnya di tengah jalan. Sebagai seliraja, tidak dapat ia membunuh orang di medan pesta ini. Ia tercengang, sebab orang terbinasa di depannya tanpa ia mengetahui siapa si pembunuhnya. Khan menyambar sebuah tempat arak, dia menegur Kak Du, kau apa menjaga, kau minum ini arak. Kak Du kaget, mukanya menjadi pucat sekalilah sangat setia, meski ia dihadiahkan kematian, ia tidak mau memulion ampun. Ia mengangguk satu kali seraya berkata, hamba ialah kepala pasukan pengawal seri baginda, ada orang meracuni utusan, hamba tidak mendapat tahu. Maka dosaku, ialah dosa kematian. Hamba cuma memohon seri baginda sukalah mengurus rumah tanggaku. Habis berkata, pengawal setia ini menenggak arak yang tiangal separuh poci, terus ia berdiam, menanti kematiannya. Sia-sia saja ia menunggu, sampai sekian lama, ia masih tidak kurang suatu apa. Seri baginda, inilah bukan arak beracun kata ia kepada rajanya. Jikalau benar bukannya arak beracun, kau tidak sangkut lautnya lagi katakan. Tapi ia tetap heran. Poci arak itu ialah poci yang araknya barusan dikasihkan minum pada kedua utusan Bu Sinsu itu. Kedua utusan mati, kenapa Kak Du tidak? Mungkinkah selirnya yang mencampuri racun itu? Inilah tidak bisa jadi tanda seru. Kecurigaan, kau terhadap Hian Song cuma sedetik, lantas itu hilang lagi. Tidak ada alasan selirnya meracuni. Juga ia mendampingi, ia melihat tegas ketika seng selir menuang arak. Kalau selir itu menuang racun, ia pasti memergokinya. Habis, siapa si tukang meracuni itu? Selagi suasana kacau itu, terdengar Huput Gye tertawa lebar. Ha, ha sangat liahai kepandainya orang yang melepas racun ini. Dia terlebih liahai daripada ini cuan imam yang tadi meracuni pohon kuku naga. Matanya Tian Okipto Jin menulik. Hai, Tabi Prudin, kau ngoceh apa dia membentak? Aku bilang orang yang meracuni ini lebih liahai. Daripada kepandainmu jawab Huput Gye. Apakah kau tidak senang hati? Belum lagi Tian Okip menyahuti, Guru Budi sudah bangkit. Aku melihat satu orang katanya nyaring, dingin. Kepandain melepaskan racunia Tian Okipto Jin telah dilihat orang banyak, maka itu semua busu Turki lantas menyangka dia, akan tetapi mereka tidak berani bilang suatu apa. Sekarang terdengar suaranya Guru Budi itu, lantas beberapa orang di antaranya, dengan suara sama dinginnya, menanya imam itu. Tian Okipto Jin menjadi sangat gusar. Dia menyerang Guru Budi. Kau melepas angin busuk bentaknya. Guru Budi tertawa. Di kolong langit ini kaulah nomor satu tukang melepas racun, kecuali kau, siapa lagi katanya dingin. Tian Okipto Jin terhadap Huput Gye. Ketika barusan orang Shihou itu mengasih dengar suaranya, ia menguasai diri untuk mengendalikan mulut. Sekarang ia menghadapi Guru Budi, ia tidak takut sama sekali. Pulaput Gye tadi bicara secara menyimpang, sedang orang ini berterang menuduh padanya. Mukanya menjadi guram. Ia lantas menyambar Guru Budi. Kau mempunyai bukti apa dia berteriak. Jikalau kau tidak dapat membuktikan, kau mesti berlutut meminta ampun padaku. Guru Budi jerik untuk tangan beracun imam itu, ia berkelit, setelah mana, sebat luar biasa, ia meloloskan jubahnya, ia pakai itu untuk menungkrap si imam. Ia pun berseru, bukti apa kau mau. Di dalam ruangan ini, kecuali kau, siapa lagi yang mengerti ilmu racun? Jikalau bukannya kau ketakutan, perlu apa kau gusar kelabakan? Kata-katanya Guru Budi ditutup dengan suara memberbeknya ring, dari robeknya jubahnya, sebab Tian Oke berontak, sedang tubuhnya si imam, terhuyung beberapa tindak. Bukan main gusarnya Guru Budi karena jubahnya itu robek, dia lupa siapa cuan rumah siapa tetamu, dengan lantas dia menungkrat pula dengan jubahnya kepada imam itu. Kali ini dia mengerahkan tenaga dalamnya, hingga jubahnya yang lunak itu menjadi kaku seperti lempengan besi, anginnya pun meneru. Tian Oke lantas terbesak. Dalam tenaga dalam, ia memang kalah unggul. Tidak bisa ia lekas membebaskan diri dari rangsakan lawannya. Tapi ini justru membuatnya makin gusar dan panas hati. Dengan mat mendelik dan gigi digertak, dia berseru, Apakah kau menyangka aku takut padamu? Kau mau berlutut dan mengangguk atau tidak kepadaku? Jikalau tidak, jangankah sesalkan aku tidak kenal kasihan. Kata-kata itu berupa ancaman, tersusul kulit mukanya yang berubah menjadi bersemu gelap, sedang kedua tangannya terus diajukan ke depan, hingga di situ juga dirasakan bau bacin yang terbawa gerakan tangan itu. Guru Budi terkejut. Ia mendapat cium bau itu, lantas kepalanya terasa pusing dan matanya berkunang-kunang, dadanya pun menjadi sesak. Ia tidak sangka tangan Tian Oke demikian beracun, hingga belum lagi tangan itu mengenai tubuhnya, hawanya sudah demikian berbahaya. Dengan lantas ia melompat mundur. Pengawalnya kan melihat suasana buruk, ia mengutarakan itu kepada junjungannya seraya mohon petunjuk. Kau tutuplah semua pintu, larang siapapun keluar dari sini. Raja itu memerintahkan. Kong lantas ingat akan pesan hangbok ya. Halnya Li Ite telah datang dan berada di antara mereka. Ia menjadi khawatir, selagi kekacauan berjalan, pangeran itu nanti kabur meloloskan diri. Setelah itu dengan tawar ia berkata, kamu perintahkan orang mengundang Tian Oke Tojin pergi ke belakang untuk beristirahat. Titah ini ada mengandung maksud tersembunyi tetapi sekalian pengawal mengetahui itu. Itulah titah rahasia untuk mereka membantui guru Budi mengalahkan Tian Oke, untuk imam itu digiring ke belakang menantikan. memeriksanya. Hanya Kong tidak berani omong terus terang, dia menyebutnya mengundang. Mai Chan bersama Kak Du sudah lantas melompat maju, untuk turun tangan membantui guru Budi. Di dalam gelanggang, Tian Oke dan guru Budi bertempur terus. Mereka sama-sama lihai, mereka mengeluarkan kepandayan masing-masing. Sesuatunya ingin memperoleh kemenangan, dari itu, setiap serangan mereka sangat berbahaya. Oleh karenanya mereka tidak mendapat dengar perintah Kong itu, hingga mereka tidak tahu dua orang itu maju untuk membantui pihak yang satu. Dengan ilmu kepandayanya Hu Kutok Chiang, Tian Oke hendak merobohkan guru Budi, selagi orang mundur itu, ia merangsak. Justeru itu waktu, mendadak ia mendengar suara angin menyambar. Ia lantas menduga kepada penyerangan gelap. Fui, tidak tahu malu dia membentak. Tanpa memutar tubuh, ia memutar tangannya, menyerang ke belakang. Buk demikian satu suara yang keras, lalu tubuh besar bagaikan kerbau dari Kak Du terpental balik dan jatuh jauhnya setombak lebih. Selagi Kak Du terhajar itu, Mai Chan maju terus. Dialah busu nomor satu bangsa Tuyulaun, dia pandai ilmu bulat bangsanya, maka itu, sambil berdongko, kakinya terus menyambar kaki Tian Oke, sedang tangannya mencoba mencekal tangan si imam. Tian Oke melihat aksinya penyerang gelap itu, dengan lantas ia menancap kuda-kudanya dengan tipu silat jatuh seribu kati, hingga tubuhnya jadi tak bergeming, hingga Mai Chan gagal dengan sengkilitannya itu. Hanyalah, karena si busu memegang tangan orang erat-erat, dia membuatnya tangan baju si imam memberbetrobek. Masih Mai Chan berdaya, untuk membekuk imam itu, atau mendadak dia merasakan menyedot hawa yang seketika juga membuatnya kepala pusing dan matu kabur serta dadanya sesak, disusul sama lenyapnya seluruh tenaganya, hingga tubuhnya menjadi lemas. Maka ketika Tian Oke mendupak, tubuhnya yang jangkung kurus roboh terbanting bagaikan sepotong balok. Baru sesudah itu, Tian Oke Tojin melihat tegas siapa kedua penyerang gelap itu. Mai Chan masih tidak apa, tetapi Kak Du, dialah pemimpin pasukan pengawal pribadi dari Kon Turki. Maka ia kaget tidak kepalang. Justeru begitu, Guru Budi sudah maju pula untuk menyerang, tetapi sekarang dia maju sambil berseru, siapa juga jangan membantui aku. Tidak dapat tidak, akan aku bekuk ini imam hidung kerbau. Budi tidak tahu orang datang untuk memisah atau membantui dia, orang dengan derajat sebagai dia tidak menghendaki orang membantu padanya. Tadipun, ketika Tian Oke mengatakan, dia mau main keroyok, dia sudah merasa malu sekali. Dia juga tidak ingin orang memisahkan. Begitulah, dia telah mengasih dengar seruannya itu. Tian Oke sebaliknya sudah lantas timbul kecurigaannya. Kak Du pun turut menyerang, mungkinkah Kon mencuriga aku ia pikir. Karena Guru Budi sudah menyerang pula padanya, tidak sempat ia berpikir lama-lama, mesti ia melayani musuhnya. Kon menjadi gusar sekali. Ia melihat Kak Du roboh dengan tidak bisa bangun pula. Pahlawan itu rebah dengan merintih, mukanya bengkak-bengap. Tidak demikian dengan Mai Chan, yang terkulai bagaikan mayat, mukanya hitam, darah keluar dari mata, hidung, mulut dan telinganya, terang dia telah terkena racun dan tak berakal hidup pula. Memangnya ia sudah membenci imam itu, yang meracuni pohonnya, sekarang ia tidak bersabar lagi. Tapi, selagi ia hendak mengeluarkan titahnya, untuk melakukan penangkapan, di ambang pintu terdengar suaranya si pengawal, Pek Ye U Siang Jin datang menghadap. Lantas terlihat seorang pendeta, yang tubuhnya tinggi dan besar, dan jubah sucinya yang mentreng mencolok mete, muncul di antara banyak orang, seperti juga tidak nampak gerakannya, dia bertindak dengan orang-orang yang berada di depannya pada terhuyung mundur ke kedua pinggiran, beberapa di antaranya bahkan roboh memegang tanah, rupanya disebabkan mereka tidak keburu menyingkir atau tak dapat mempertahankan diri. Orang umumnya tidak ketahui, si pendeta sudah menggunai ilmu silatnya yang diberi nama Ciam I Esip Petiat, tenaga dalam yang dapat membuat orang roboh 18 kali hanya cuma karena bajunya terlanggar. Sampai pun Kok Sinong dan He E Hau Kian. Melihat ketangguhan orang beribadat itu, menjadi terperanjat. Pek Ye U Siang Jin tidak bertindak dengan cepat, tetapi toh lekas sekali dia telah tiba di gelanggang, di saat Tian Oke menggunai jurusnya yang berbahaya untuk menyerang hebat kepada Guru Budi. Dua-dua Guru Budi dan Tian Oke tidak melihat datangnya pendeta itu, inilah disebabkan mereka lagi memperhatikan lawan masing-masing, sedang juga, datangnya si imam sangat cepat dan tanpa sesuatu tanda. Guru Budi mengertak gigi disebabkan ia merasakan dadanya sesak. Ia tahu betul, kalau pertempuran berlangsung terus secara demikian, ia bakal kena dikalahkan si imam. Maka ia mengerahkan seluruh tenaganya, untuk menyerang hebat. Di saat kedua musuh itu menghadapi detik-detik yang sangat berbahaya itu, yang akan menyudahi pertempuran mereka dengan dua-duanya bercelaka, sekonyong-konyong mereka merasa tubuh mereka menjadi tidak bertenaga, hingga keduanya kaget. Baru sekarang mereka melihat datangnya Pek Ye U Siang Jin, yang sebelah tangannya diajukan, untuk dikibaskan. Tian Oke mengerti bahaya, dengan lantas dia melompat mundur. Tidak demikian dengan Guru Budi, yang terhuyung mundur, sampai tujuh tindak baru dia dapat mempertahankan diri. Semua orang menjadi kagum. Bagus. Bagus Huput Gie berseru seraya tangannya menggunai sumpit untuk mengetuk meja. Pendetat tua ini kesohor namanya bukan kesohor kosong. Di antara orang sendiri, buat apa mengadu jiwa demikian terdengar suaranya Pek Ye U, yang baharu itu waktu membuka mulutnya. Tian Oke jago tetapi ada dua orang yang ia takuti, ialah yang satu Ye U Tan Sin Ni Ye, yang lainnya Pek Ye U Siang Jin ini, maka itu, meskipun ia diperlakukan demikian, ia tidak berani menunjuki kemurkaan, hanya karena ia mendongkol, ia membuka juga mulutnya, untuk mendomal memelah dirinya, dia, dia menuduh aku meracuni hingga binasa kepada utusannya Gui Ong. Gui Ong, atau Pangeran Gui, ialah gelarnya Bu Sin Su. Metu yang tajam dari Pek Ye U Siang Jin menyapu kepada mayatnya Hang Sok Ya dan Cio Kian Chiang. Adakah mereka perutusannya Bu Sin Su itu? ia menanya. Ya, benar, mereka terbinasa oleh racun eh, racun ini rada aneh ia menambahkan. Guru Budi tidak puas terhadap Pek Ye U Siang Jin disebabkan kan menghendaki ia mengalah dan gelaran guru negara harus diserahkan pada pendeta itu. Ia menurut di mulut, di hati tidak. Akan tetapi sekarang, menyaksikan ketangguhan Pek Ye U, ia menyerah, ia takluk betul-betul. Maka itu, walaupun ia tidak senang seperti Tian Oke, ia tidak berani mengutarakan itu, bahkan ia kata, benar, Siang Jin, kau pun telah melihatnya. Tidakkah kedua utusan ini mati secara aneh sekali? Di kolong langit ini, ada berapakah orang yang pandai? menggunai racun. Maka itu, bagaimana aku tidak mencurigai dia? Sudah, kau jangan rewel Pek Ye U berkata. Nanti aku periksa dulu Tian Oke, lekas kau keluarkan obat pemunahmu, kau tolongi Mai Chan. Kemudian Biku ini menghampirkan Kan, untuk memberi hormat. Setelah mana, Kan menuturkan kera kematiannya Hang Bok Ya dan Chio Kian Chiang barusan. Lalu ia periksa kedua mayat, berulang kali, air mukanya menunjuk kiharannya. Habis itu, ia menyapu dengan sinar matanya kepada para hadirin, mulutnya mengasih dengar kata-katanya yang dingin, siapakah ia menurunkan tangan jahat ini? Dengan mempunyai kepandayan begini luar biasa, kenapa kau tidak mau bangkit berdiri memunculkan diri? Semua orang berdiam, semua mati mengawasi pendeta itu. Otah Nol Dewi Kazeto. Ha Uput Gie tertawa ha, ha, hai, hai, tangannya memencet tangan he, e, hau kian. Justeru itu terlihat satu orang, bangun untuk berdiri. Melihat dia, orang heran. Pek Ye U sendiri tidak terkecuali, karena dialah murid kepalanya. Apa? Kau kah yang membuatnya guru itu tanya? Bukan sahut seng murid, ialah yang tai hoa. Hanya aku tahu, di dalam ruangan ini ada satu orang. Yang mesti tahu perbuatan ini perbuatan siapa dan aku. Hendak melaporkannya secara rahasia kepada kon yang agung. Mari kata guru itu, yang mengajak muridnya menghadap kon. Orang yang bernama siang kuan bin yang datang bersama Tia Tatsu itu ialah li ite yang menyamar, tai hoa lantas berkata. Dia tidak menerima undangan tetapi dia datang kemari secara diam-diam, dengan mengubah warna kulit mukanya, maka teranglah dia mengandung pikiran menentangkan yang agung. Kedua utusan ini bukannya dia yang membunuhnya sendiri tetapi sudah tentu perbuatan konco-nya. Oleh karena itu, terserah kepada kon yang agung, bagaimana hendak mengambil tindakannya. Tia Tatsu dan yang tai hoa sudah mencurigai li ite, hanya mereka belum mendapatkan buktinya, tidak demikian dengan Hangbok ya dan Cio Kian Chiang, yang lantas mengenali, tetapi mereka ini berdua hendak membuka rahasia langsung kepada kuan sendiri supaya mereka memperoleh jasa, untuk mendapat prison atau wanugerah, karena itu, mereka menutup mulut terhadap Tia Tso dan tai hoa. Siapa tahu, baru Hangbok ya menyebut nama li ite, atau dia lantas terkena racun dan menerima kebinasaannya demikian juga kawannya. Keterangannya itu, yang kepalang tanggung, memberi keuntungan kepada Tatsu dan tai hoa, yang sekarang menjadi merasa pasti, maka juga tai hoa muncul setibanya gurunya itu. Kon kaget dan heran. Sungguh besarnya li-nya li ite pikirnya. Tanpa ayah lagi, ia memberikan titahnya, tangkap li ite. Tangkap hidup, jangan tangkap mati. Yang tai hoa tseara memberi isyarat kepada Tia Tatsu, dan Tatsu, dengan hun cuennya di mulut, lantas bangkit. Para hadirin semua heran, kecuali mereka yang berada dekat dengan kan. Inilah sebab mereka tidak dengar pembicaraannya tai hoa dengan kan itu, atau tiba-tiba tampak air mukanya kan berubah menjadi bengis. Li ite juga tidak mendengar suaranya tai hoa, tengah ia bingung itu, ia melihat Tatsu bertindak ke arahnya. Ia menjadi curiga tetapi dengan menabahkan diri, ia bangkit, untuk menyambut seraya menanya, Tia Pangcu, ada titah apakah? Tatsu membawa sikap biasa, ia mengangkat secawan arak. Mataku si orang tua tidak ada bijunya, aku telah tidak mengenali Tianhe. Ia menyaut. Maka itu aku hendak mengaturkan maaf. Li ite terkejut karena dipanggil Tianhe atau Tuan Pangeran. Apakah Pangcu sudah mabuk? Dia tanya. Tatsu tertawa terbahak. Hari ini aku sangat girang berkenalan dengan Tianhe, katanya. Mana aku mabuk? Mari, mari, aku memberi selamat secawan kepada Tianhe. Sembari berkata begitu, Tatsu minum araknya itu, akan tetapi bukannya ia menelannya, ia justeru. Memuntahkannya, menyemprot ke muka Li ite, sedang dengan cawan araknya, ia menimpuk lengan si pangeran, di bagian jalan darah Kyok Tehiyat di sebelah dalam sikut. Tatsu sangat liahai ilmu tototnya, ia sekarang menyerang dengan membokong, maka Li ite tidak dapat meluputkan diri. Dia tersembur dan tertotok jalan darahnya itu, tubuhnya lantas terhuyung, terus roboh. Lam Kiong Siang duduk di dekat Li ite, dia terkejut atas perbuatannya Tatsu ini, meski begitu, ia sempat untuk berkata, Toa Ko, kau keliru. Dia memang Li ite tetapi dia sengaja datang kemari dengan menyamar. Dia datang dengan ada maksudnya. Dia mau menghamba kepada Kon Yang Agung. Makhluk Tolol Tatsu membentak ketua mudanya itu. Kau tahu apa? Dia datang untuk mengacau. Kau sendiri bakal kerembet, dan kau masih berani membelai dia. Lantas ketua itu menolak pembantunya itu, terus ia membungkuk, guna menyambar tubuhnya ite, untuk dibekuk. Belum lagi jari tangan orang syutia ini dapat merabah tubuh pangeran itu, mendadak orang yang direbohkan itu mencelat bagaikan ikan gabus meletik, sembari dia mencelat, satu sinar pun berkelebat. Dan itulah sinarnya pedang. Tatsu boleh gagah perkasa, akan tetapi diserang secara demikian mendadak dan di luar dugaannya, sia-sia belaka ia berkelit, walaupun ia sangat gesit. Jari telunjuk dari tangan kanannya telah terbabat kutung pedangnya. Si pangeran. Maka kagetlah ia di samping tangannya terasa sakit sekali. Li ite kalah dari Tatsu akan tetapi ilmu silatnya, ialah ilmu tenaga dalamnya, ada dari kalangan lurus, meskipun ia roboh, selagi Lem Kiong siang berbicara dengan Pangcu itu, ia sudah bisa mengerahkan tenaga dalamnya, maka itu lekas sekali ia bebas dari totokan, di saat ia mau dipekuk, ia melompat bangun sambil menyerang. Bukan kepala ngurkannya Tatsu. Dengan huncuenya, ia segera menyerang ke kepala si pangeran. Tentu sekali, gerakannya sangat cepat dan tenaganya dikerahkan. Li ite tidak berkelit, ia hanya menangkis. Keras kedua senjata beradu, sampai suaranya menulikan telinga. Senjata istimewa dari Tatsu tidak terpapas kutung sebab bahannya dari baja dan besi terpilih dan digunakannya juga dengan bantuan tenaga dalam yang mahir. Lem Kiong siang gelisah sekali tetapi dia tidak berani maju sama tengah, untuk memisahkan, sedang para hadirin bingung, tak mengerti mereka kenapa dua orang itu bertarung tidak keruan-ruan, hingga mereka juga tidak berani lancang turun tangan. Semua mundur sambil menonton. Pertempuran menjadi hebat sekali. Yang satu jeri dan hendak memela diri, yang lain gusar dan sengit dan hendak membekuk lawannya. Bu Hian Song tidak menyangka liat turut hadir dalam pertemuan ini, ketika ia mendengar keterangannya yang tai hoa, ia heran dan kaget, mulanya ia tidak mempercayainya, baru setelah menyaksikan aksinya Tia Tatsu, hingga keduanya menjadi bertarung, lenyap kesangsiannya. Paling dulu ia mengenali pedangnya Liite, lalu ilmu silat si pangeran, ilmu pedang Goh Biyeyepe, baru ia menegas orangnya, tak peduli warna kulit muka orang tidak wajar. Akhirnya, di sini ia bertemu pangeran itu. Setelah itu, ia menjadi bingung, ia mengkhawatirkan keselamatannya si pangeran. Tia Tatsu Liya Hai, dia mendesak. Tidak terlalu lama, Liite nampak kewalahan. Pangeran ini mesti membela diri saja, hingga tidak sempat ia membalas menyerang seperti bermula. Ia membuat Hian Song putus daya. Sebagai selirkan, si Nona membantui pangeran itu. Maka tidak dapat bertindak untuk dia, melainkan bisa bersikap tenang, agar dia tidak membangkitkan kecurigaannya Raja Turki itu. Biar bagaimana, dia toh terlihat tegang. Kon heran, ia mengawasi. Karosi, kau kenapa tanyanya? Ada apakah? Jangan takut, tidak nanti mereka bertempur sampai di sini. Aku cuma hendak melihat kepandayan mereka itu. Jikalau kau takut, nanti aku perintahkan Guru Budi mebekuk Liite itu, untuk mengakhirkan pertarungan ini. Tidak apa-apa, jawab Hian Song. Aku bukannya takut, aku hanya sedikit curiga. Bagaimana? Entah apa katanya si utusan Tiongkok barusan. Bukankah dia memilang Liite ini ada pernahnya dengan Bu Cektian? Bukankah Bu Cektian itu Raja Wanita dari Tiongkok? Benar. Bukankah Seri Baginda mengatakannya Liite ini turunan Raja Tong? Kalau benar maka dialah musuhnya Bu Cektian. Kenapa utusan Tiongkok itu memilang dia orangnya Bu Cektian? Hian Song membalik hal. Sebenarnya Hangbok ya hendak mengatakan ia, bukannya Liite, tetapi karena dia mati mendadak, Hangbok ya tidak keburu omong jelas. Kebetulan untuk Hian Song, ketika ini menggunakan kecerdikannya. Kon tidak mencurigai selirnya ini, tidak demikian dengan Tian Okipto Jin. Meskipun benar Liite ini turunan Raja Tong, katakan, akan tetapi karena dia tidak sudi menghamba padaku, ada kemungkinan dia benar orangnya Bu Cektian. Untuk menetapkan sesuatu adalah sulit. Lihat Bu Sinsu. Bukankah dia keponakannya Bu Cektian? Bukankah dia telah mengutus wakilnya meminta bantuanku, supaya aku mengangkat dia menjadi raja? Lega hati Hian Song mendapatkan Kon tidak curiga. Maka lantas ia memikir lain. Ia memikir daya untuk menolong Liite. Sembari berpikir itu, ia melihat ke sekitarnya. Tiba-tiba hatinya bercekat. Di luar tahunya, Tian Okai mengawasi ia dengan tajam. Imam itu makin lama makin keras curiganya. Ia merasa pasti Hian Song sebagai selir mempunyai kepandaian silat yang tinggi. Ia melihatnya dari sinar matu orang yang tajam sekali. Sudah begitu, ia mendengar suara si Nona, suara yang ia rasa kenal, entah di mana pernah ia mendengarnya, ia lupa. Terang-terang tadi Hangbo. Ia menunjuk dia, pikir Tian Okai. Sayang katanya itu terhenti setengah jalan. Tidak bisa jadi kalau dengan kata-kata dia dimaksudkan Liite. Pernah apakah dia dengan Bu Cektian? Apakah dia matumatu Bu Cektian atau orang yang cuma ada hubungannya? Toh dialah puterinya seorang suku reja dan dia sekarang menjadi selirkan. Tak mungkin dia bersanak dengan Bu Cektian. Bagaimana keras curiganya, Tian Okipto Jin tidak dapat membuktikan kecurigaannya itu dan ia pun tidak berani bertindak sembrono, guna membuka kedok si Nona. Bu Hian Song dapat menduga si imam lagi berpikir keras, maka ia lantas bertindak untuk mendahului turun tangan. Ia berbisik di telinga Khan, matanya imam itu seperti matu bangsat, dia selalu mengawasi tajam padaku, aku takut. Khan memandang kearah Tian Okai. Ia memang benci imam itu, yang merusak pohonnya, sekarang ia mendengar perkataan Seng Selir, hatinya menjadi panas. Tapi ialah raja, ia juga tengah membutuhkan tenaga orang, terhadap tetamunya itu, tidak dapat ia bertindak sembrono. Ia mengawasi dengan sinar metu, tawar. Guru besar, dapatkah kau melihat siapa yang sudah meracuni utusan Tiongkok itu? Ia tanya Pek, Ye U Suang Jin. Hebat racun itu. Hari ini si jahat itu mesti dapat dicari. Kembali ia mengawasi Tian Okai. Ia khawatir Tian Okai ini sahabatnya Pek, Ye U Suang Jin, dengan begitu ada harapan Pek, Ye U nanti melindunginya. Pek, Ye U Suang Jin mengerutkan dahi. Baru saja ia memeriksa mayatnya Hangbok, ia berdualah telah mencium bau darah dari kedua utusan itu. Benar, Seri Baginda, ia menjawab. Turut pemeriksaanku, kedua utusan itu bukannya mati disebabkan obat beracun. Apa? Kau dapat melihat itu raja tanya. Siapakah si jahat? Mereka bukannya terkaobat racun kakdu pun tanya, heran. Kenapa mereka mengeluarkan darah dan mati lantas? Pek, Ye U Suang Jin mengasih lihat lo main sungguh-sungguh, ia kelihatan bengis. Nanti, aku periksa dulu senjatanya si jahat itu, bilangnya. Mendadak dia membalikan tubuhnya Hangbok ya, untuk menekan jalan darah tai tuya hiat di punggung, terus dengan kedua jari tangannya, ia mencabut sesuatu, ialah jarum BW HOA Ciam Panjang 3 Dim. Setelah itu, dengan sebat ia berbuat demikian juga pada tubuh Cio Kian Ciam serta berhasil pula mengeluarkan semacam jarum rahasia. Kon dan para hadirin di meja utama menjadi kaget. Kon heran untuk liahainya si penjahat, yang perbuatannya demikian sebat dan terahasia, hingga tidak orang yang melihatnya. Kalau ialah yang diserang jarum itu, bukankah ia tidak berdaya dan bakal bercelaka? Di lain pihak, orang kagum untuk Pek Ye U, yang demikian liahai. Tidak saja dia mengetahui duduknya hal, bahkan lantas dia menunjukkan buktinya. Jarum BW HOA Ciam ini bukan miliknya Tian Okito Jin, kata Pek Ye U kemudian. Dia mempunyai jarum Tau Kut Sin Ciam dan aku kenal baik jarumnya itu. Habis berkata, orang liahai ini meletakkan jarum di telapakan tangannya, lalu ia bertindak menghampirkan He E HO Kian, mendadak ia berkata, bukankah kau Kim Ciam Kok Ciu He E HO Wakian? Telah lama aku si pendekta tua mengagumimu. Nama siang jin besar hingga bagaikan guntur yang menulikan telinga, aku si orang tua juga mengaguminya menyahut He E HO Wakian. Pak Ye U siang jin tertawa. Hari ini kita dapat bertemu, sungguh beruntung katanya pu ya. Kita berdua, mari kita mengikat persahabatan kata-kata itu dengan mendadak disusul dengan angsuran tangan, untuk mencekal tangan si. Tabib, nampaknya untuk berjabatan, sedang sebenarnya itulah serangan yang sangat berbahaya, serangan untuk menangkap tangan. Serangan itu lunak di luar, keras di dalam hingga tidak sembarang metu dapat mengenalnya. Sekonyong-konyong Ho Put Gie bangkit, sembari tertawa hai, hai hai, hai, ia berkata, aku si O yang tua bangka tak mempunyakan nama, maka itu, siang jin, apakah kau juga tidak mengagumi aku? Mari, mari. Kita pun mengikat persahabatan lalu dengan menggoyang-goyangkan kipasnya, ia menyodorkan tangannya di antara tangan mereka itu berdua, tepat ia membentur tangannya. Pek, Ye U. Benturkan kipas dengan tangan itu menerbitkan suara niaring serta munkratnya lelatu api. Sebagai akibatnya, dua tulang kipas, yang terbuat dari baja pilihan, telah kena disambar patah, itulah bukti hebatnya jeriji tangan dari Pek, Ye U. Siang Jin, yang telah mahir sekali ilmunya, ilmu Tia Cie Sin Keng atau jeriji besi. Bagus betul Ho Put Gie berseru, Gusar. Aku hendak mengikat persahabatan dengan kau tetapi kau merusak kipasku, kau kurang ajar sekali. Belum pernah aku menemui orang tak sopan semacam kau. Orang sihu ini tidak melainkan mengutarakan kemurkaannya, dengan kipasnya yang dirangkap, dia lantas menyodok. Ia pula beraksi bagus sekali, ialah sekali berkata-kata itu, tubuhnya menggigil, sebagai juga ia tengah sangat gusar, hingga karena tangannya turut bergemetar, ujung kipasnya pun bergoyang-goyang. Hingga ujung kipas itu seperti menjadi belasan buah. Pek, Gie Usiang Jin kaget tidak terkira. Sodokan itu, ia tahu, ialah sodokan ke jalan darah. Pengah ia kaget itu, tahu-tahu dua kali ia telah kena tertotok, satu di jalan darah Kie Liao di pinggang kanan, dan satunya lagi di jalan darah yang leng di betis. Saking murka, ia berseru, tangan kirinya pun melayang. Huput Gie terkejut. Totokannya itu ialah totokan yang lihai, tidak tahunya, semua totokan itu tidak mempantar hadap ini guru negara, yang seperti mempunyai tubuh kinkong atau arhat, yang tak dapat rusak. Kedua totokan itu melainkan hanya memikin Pek, Gie U merasa kesemutan saja. Di sambar tangannya Pek, Gie U itu tidak keburu Huput Gie berkelit, maka ia mengangkat kipasnya, untuk menangkis. Maka sekali lagi mereka bentrok. Kali ini hebat luar biasa bentrokan itu. Dengan lantas tubuh Pek Gie terhuyung enam tindak, sedang Pek, Gie U bergoyang dua kali, kakinya tidak berkisar. Adalah jubah merahnya yang berkibar bagaikan diserang angin keras. Cuan-tuan, berhenti, jangan bertempurkan berseru. Guru besar, apakah artinya ini? Siapakah sebenarnya yang menggunai jaru membinasakan kedua utusan itu? Pek, Kuan Seri Baginda mengeluaran perintah mebekuk mereka. Seri Baginda Hei Haung Kian berkata, hamba si orang tua, hamba cuma bisa mengobati, tidak bisa hamba meracuni. Kuan bersangsi. Ia telah melihat sendiri tabib itu mengobati pohonnya, sedang maha guru matu membelangi dia. Hanya si tabib sudah menyembuhkan putranya, hingga sejak semula, ia berkesan baik terhadapnya. Dengan setengah pertiaya dan setengah curiga, ia kata pada Pek, Gie U siang jin, kira bagaimana maha guru ketahui dianya. Dia bergelar Kim Kiam Kok Chiu, jawab Pek, Gie U, dia dapat menolong orang dengan jarumnya, dia juga dapat membunuh. Hamba berani pastikan, dialah si pembunuh, tidak salah lagi. Ketika itu Bu Hian Song berbisik pula, ketika kedua utusan itu mati, Pek, Gie U siang jin masih belum datang. Mendengar itu, hati Kuan bercekat. Benar katanya. Dia tidak melihat dengan matanya sendiri, jangan kita menuduh orang baik hingga dia menjadi penasaran. Meski ia mengatakan demikian, Kuan ini pun masih bersangsi. Kali ini ia bersangsi untuk menegur Pek, Gie U siang jin. Tepat itu waktu, orang mendengar jeritan yang menyayatkan hati. Otah nol Dewi Kazeto, itulah jeritannya Li Ite, yang terluka. Perhatian semua orang tertarik oleh tingkah polanya Pek, Gie U siang jin, yang menyangkah Hei Hou Kian. Hingga dia bentrok dengan Hoput Gie, dengan begitu, pertempuran di antara Li Ite dan Tatso seperti dibiarkan saja, tidak tahunya, pertempuran itu berlangsung terus, dan dia dengan hebat, hingga tahu terdengarlah jeritan si pangeran. Segera semua matu diarahkan kepada Tatso dan Li Ite. Li Ite sudah bertempur 50 diurus ketika ia kena terhajar huncuenya Tatso. Ia terdesak sangat, ia pun seperti terkurung musuh, dari itu, hatinya gentar. Karena hatinya tidak tenteram itu, satu kali ia kalah sebat, rusuknya kena tersusuk huncue, hingga ia merasakan sangat sakit dan darahnya keluar mengucur membasai bajunya. Saking sakit, ia sampai menjerit itu. Bu Hian Song terkejut, khawatirnya bukan main, tanpa dapat dicegah, mukanya menjadi pucat. Khan terkejut. Ia menyangka selir itu tidak berani melihat darah. Ia pun melihat, meskipun Tatso bekerja keras sekali, walaupun Li Ite telah terluka, orang syetia itu masih belum bisa merobohkan dan menawan lawannya. Guru besar, tolong kau tangkap dulu orang syili itu ia memberikan perintahnya. Permaisuriku berhati kecil, dia tidak dapat melihat darah mengalir. Hian Song sebaliknya kaget karena mendengar titahkan ini. Kalau Pek Ye U yang maju, pasti Li Ite bakal kena ditawan. Pek Ye U siangjin tidak puas dengan perintah itu. Ia berkata tawar, untuk menyebelih ayam buat apa memakai golok kerbau? Pula pembunuhnya kedua utusan. Itu masih belum dihukum. Mohon titah seri baginda, dua orang ini hendak ditawan atau tidak? Kon menyaksikan He E Hau Kian sebagai pembunuh, dia menitahkan Pek Ye U menangkap Li Ite pun sekalian sebagai siasat untuk menangguhkan urusan. Siapa tahu, Pek Ye U memikir lain keras niatnya membekuk He E Hau Kian dan Hau Pot Gie, hingga dia berani berkata demikian kepada Raja. Baiklah katakan akhirnya. Dia terdesak. Sekarang yayarlah He E Hau Sian Seng dan Tian O'Ki Tojin dipadu. Kata-kata itu menunjuki bahwa juga Tian O'Ki dicurigai, maka itu, mereka berdua perlu dipadu. Tian O'Ki Tojin menjadi panas hati. Dia berani, dia lantas berkata nyaring, Pinto datang kemari dengan sesungguh-sungguhnya hati untuk membantu Seri Baginda, tidak disangka, Seri Baginda mencurigai aku. Jikalau demikian, baiklah, Pinto akan mengundurkan diri. He E Hau Kian menggunai saatnya yang paling baik ini, dengan romen dan suara menyatakan kegusarannya, ia berkata keras, Saudarahu, dari tempat yang jauh kita datang kemari, siapa tahu kita dipandang sebagai orang jahat. Bagaimana sekarang? Huput G sebaliknya tidak menjadi kurang puas atau gusar, dia tertawa ha, ha hai, hai. Dia justru sangat bergirang. Tempat ini tidak dapat menerima orang, maka di tempat lain pasti akan ada orang yang dapat menerima kita. Ia berkata, Baiklah, mari kita semua pergi. Jikalau, pendeta suci itu hendak melakukan penangkapan, persilakan. Pek, Ye U Siang Jin pun panas hatinya. Dia menarik Tian Oke, dia kata dengan keras, mohon Seri Baginda lekas mengambil putusan. Seri Baginda menghendaki kami atau mereka itu? Jikalau Seri Baginda tidak menawan itu dua orang jahat maka kami bertiga hendak pergi. Tengah kekacauan itu, pertarungan di antara Li Ite dan Tia Tatso telah membawa perubahan. Dengan mengasih dengar suara menggabruk keras, ketua Ho'opang itu roboh terbanting. Itulah hebat. Itulah luar biasa. Para hadirin heran. Bukankah barusan saja Tia Tatso telah menang di atas angin, hingga Li Ite kena tertusuk huncuinya. Kenapa sekarang, dari lebih unggul, dia justru tertikam hingga roboh terlukai? Guru Budi senantiasa memasang meta, lantas dia berteriak, ha, benar-benar si orang tualah yang melepaskan jarum Bohoa Ciam. Kon mendengar itu, dia melengat. Dia tidak puas atas sikap Pek Ye U Barusan, dia berkesan tidak manis terhadap Tian Okip To Jin, akan tetapi di pihak sana, Huput Gie dan He E Hau Kian merekalah orang-orang baru, orang luar, meski mungkin He E Hau Kian bukan sikpembunuh, dia toh tidak dapat karena kedua orang itu membuatnya Pek Ye U Siang Jin tidak senang. Maka akhirnya dia lantas mengambil putusan. Dia melemparkan cangkirnya ke lantai seraya berseru dengan titahnya, tangkap dua orang itu. Titah itu ditaati, sekalian busu sudah lantas bergerak. Huput Gie tertawa berkakakan, dia berkata nyaring, aku si orang tua, jikalau aku suka, aku datang, jikalau tidak, aku pergi. Mana dapat kamu menahan aku? Ia lantas mengibaskan kedua tangannya, ke kiri dan kanan. Dua busu, yang bertubuh tinggi besar, yang telah lantas datang, atas kibasan itu, tubuhnya terpental hingga setombak lebih. Otah Nol Dewi Kazeto. Menggunai ketika itu, He E Hau Kian melayangkan sebelah tangannya, menghembuskan asap, hingga ruangan menjadi gelap. Karenanya, hingga ketika tubuh-tubuh lompat berkelebatan, tubuh itu tidak nampak tegas. Sekalian busu tidak berani maju, mereka takut asap itu asap beracun. He E Hau Kian melompatan ke arah Li Ite, niatnya ialah menolong pangeran itu, akan tetapi orang berdesakan, sulit ia maju. Kemana kamu mau pergi terdengar bentakan nyaring dari Pek Ye U Siang Jin, yang dengan kedua tangannya menyerang berulang-ulang. Ia menggunai ilmu silat Pek Hong Chiang, atau tangan memukul udara, dengan itu ia mencoba membuyarkan asap. Jangan takut Tian O Keto Jin berseru. Ini bukannya asap beracun. He E Hau Kian membekal senjata rahasia yang ada racunnya, tetapi ia tidak suka mencelakai banyak orang, ia tidak menggunai itu. Pek Ye U Siang Jin tidak melulu membuyarkan asap, segera tubuhnya mencelat, menghampirkan huput Gie, siapa mengibas dengan kipas besinya, menyambuti pendepak itu, yang ia arah telapakan tangannya dekat nadi. Pek Ye U menarik pulang tangannya untuk diselamatkan, berbareng dengan itu, kakinya melayang, tetapi atas itu, tubuh put Gie mencelat mundur setombak lebih, lalu tanpa menoleh pula, ia berkelit, membebaskan diri dari bokongan dua busu di belakangnya, siapa ia teruskan menyikutnya hingga mereka itu roboh dengan pingsan. Pek Ye U menyaksikan gerakan orang, ia mengagumi kegesitan lawan itu. Tapi ia tidak cuma menjadi kagum. Ia maju terus, kali ini ke arah He E Hau Kian. Dalam sekejap, ia tiba di sisi Sitabib. He E Hau Kian melihat datangnya musuh yang liahai itu, ia mendahului menyambut dengan totokannya. Ia lantas ditangkis Pek Ye U, hingga kedua tangan mereka bentrok. Atas itu tubuhnya terangkat, mencelat tinggi, hingga perlu ia berjumpalitan dua kali untuk dapat menaruh kaki di atas meja. Berat dan keras turunnya itu, seng meja tidak dapat bertahan, meja itu emruk, hingga hancurlah piring mangkok dan cangkir di atasnya. Hingga ada beberapa pengawal di dekat meja, yang terluka pecahan beling. Menyaksikan itu, Huput Gie tertawa terbahak-bahak, sembari tertawa, bersama He E Hau Kian ia kabur ke arah luar. Di dalam benerokan di antara Pek Ye U Siang Jin dan He E Hau Kian itu, si pendetali Yahai menggunai pukulan tenaga Kim Kong Chiang, atau tangan arhat, dan He E. Hau Kian memakai tecia siang kang, atau sentilan jari tangan. Pek Ye U telah melatih tubuh hingga dia tidak takuti sentilan atau totokan, akan tetapi totokannya He E Hau Kian umpama kata dapat membuat emas berlubang atau batu remuk, maka itu, akibat bentrokan itu, dia merasakan goncangan keras pada jantungnya dan tubuhnya bagaikan beku, sedang lawannya mental tinggi. Dengan begitu, mereka menjadi sama unggulnya. Dengan mengerahkan tenaga dalamnya, Pek Ye U membebaskan diri dari gangguan serangan jerijahnya He E Hau Kian, lantas dia berseru kepada muridnya, Tai Ho A, pergi kau bekuk itu bocah, Tian Oke, Bia Tau, mari kita bertiga mengurung ini dua tua bangka supaya dia jangan dapat lolos. Yang Tai Ho A menurut perintah gurunya, dia lantas bergerak, untuk lari kepada Li Ite, akan tetapi Kok Sin Ong, yang berada di sampingnya, berkata sambil tertawa lebar, nanti aku mewakilkan kau di mulut Sin Ong mengatakan demikian, tetapi tangannya melayang kepada murid kepala dari Pek Ye U itu. Tai Ho A kaget, dia berkelit. Kok lo Beng Cu dia tanya, heran, kau, apakah kau kawan mereka itu ia belum menutup mulutnya, atau Sin Ong sudah menyambar pula hingga dia, terguling. Dengan lantas mencabut sepasang pedangnya, Kok Sin Ong maju ke arah Li Ite. Ia menyerang ke depan, ke kiri dan kanan, guna membuka jalan, ia membuat kedua pedangnya bentrok hebat dengan gengamannya. Pelebagai pengawal kan, hingga ada pedang atau golok yang mental terlepas dari cekalan. Ialah ahli pedang dan kali ini ia mengeluarkan kepandainya ilmu pedang liapin kiam hoat latihan beberapa puluh tahun, dengan begitu merdeka dia bergerak baikpun di tempat sempit. Repot kawanan pengawal Turki, tidak dapat mereka memegat atau merintangi. Bia Tau Sin Kun menyaksikan segala kejadian itu, untuk sejenak, dia bingung. Bukankah Pek Ye U mengajaknya untuk menawan Ho Pot Gye dan He E Ho Kian? Tapi sekarang Kok Sin Ong mengamuk, dia menjadi berkhawatir untuk keselamatannya kan. Tak dapat dia bersangsi pula, maka dia melompat, guna memegat. Bagus seru Kok Sin Ong melihat datangnya perintang itu. Ia lantas menendang satu pengawal, yang menghadang di depannya, hingga pengawal itu terjungkal, lalu meneruskan, ia menikam Bia Tau, yang ia papaki dengan pedangnya. Ia mengarah jalan darah Soan Kie di dada. Ia berbuat begini karena ia ketahui baik, dengan jumlah yang sedikit. Sulit untuk melayani lama-lama kepada musuh yang banyak, sedang delanggang adalah istanakan. Orang tua Si Kok, sungguh hebat ilmu pedang liapintiam hoat kau ini Bia Tau Sin Kun memuji sambil ia menangkis, dengan senjatanya, pacul perhenti menggali pohon obat-obatan, hingga kedua senjata jadi beradu. Nyatalah mereka sama unggulnya. Kok Sin Ong tidak mengambil mumat pujian lawan, ia terus menyerang, beruntun hingga tiga kali tikam pergi pulang, selama mana, dengan pacul pengoreknya, Bia Tau dapat menghindarkan diri dari ancaman marah bahaya. Ia menangkis dengan dua jurusnya bunga salju menutup kepala dan pohon tua melingkarkan akarnya, rapat sekali penjagaan dirinya. Dengan begitu ia membuat serangan Sin Ong tidak berhasil. Kok Sin Ong berpikir, Bia Tau menjadi satu yang terlemah di antara Hek Gwe Asem Hiong, nyatanya dialihai sekali, jikalau aku tidak mengadu jiwa, sukarlah untuk menoblos kurungan ini maka ia menjadi seperti nekat. Sin Ong cuma menang seurat terhadap Bia Tau, karena itu, untuk menjatuhkan lawan itu, ia mesti berkelahi tiga sampai lima ratus jurus, sekarang ia menghendaki keputusan yang cepat, itulah sulit, terutama musuh berjumlah besar sekali. Lantaran ini ia menukar siasat, tidak mau ia melayani terus-terusan. Ketika itu pun, dengan satu lirikan, ia melihat Li Ite sudah kabur hingga di luar pintu. Segera ia melompat untuk menyingkir, sambil melompat, ia menyerang hebat ke kiri dan kanan, ke depan untuk membuka jalan. Dengan caranya itu, kembali ia merobohkan beberapa pengawal. Bia Tau terhalang oleh banyaknya pengawal, kalau ia turut mengamuk, ia bisa melukai kawan sendiri. Karena ini, ia tidak dapat menyusul. Tidak lama, Kok Sin Ong sudah sampai di luar pendupung. Tapi ia tidak mau sudah, ia mengejar. Tatkala itu, juga Huput Gie dan He E Hau Kian sudah di luar. Itulah Taman Kerajaan. Di taman itu, kawanan pengawal raja sudah menutup pelebagi jalan keluar. Di tengah taman, yang menjadi seperti kosong, Kok Kie U Siang Jin bersama Tian O'Kip To Jin maju untuk menghadang. Sambil berseru, Kok Kie U menyerang He E Hau Kian. Ketika ia melompat, jubahnya berkibar bagaikan mega merah, yang hendak menungkrap kepalanya si Tabib atau si Ahli Jarum Mas. He E Hau Kian tidak berani keras melawan keras. Ia tahu, dengan serangannya itu, Kok Kie U memandang enteng kepada lawannya. Memangnya pendepak itu lebih tangguh daripadanya. Maka dengan kelincahannya, ia berkelit ke belakang. Kok Kie U Siang Jin tidak mau mengerti yang musuh dapat lolos, dia melompat pula, untuk menyusul terus, bagaikan gerakannya bayangan. Kembali dia berseru, kembali dia mencelat maju, untuk menghajar dari atas. Menyaksikan aksi musuh itu, Huput Gie lompat mencelat juga, tubuhnya seperti terapung naik. Ia mengarah kepada telapakan tangan musuh, untuk ditotoklah merasa cuma itulah hagyan yang lemah daripada si pendeta. Dengan serangannya ini, ia mau menolong kawannya yang terdesak itu, yang terancam bahaya. Tadi Pek Ye U telah belajar kenal dengan totokan orang si Hau itu, meskip tin ia bertubuh kejot, ia toh juri, maka atas sambutan Put Gie, ia batal menyerang terus kepada Hei E Hau Kian, ia meneruskan melompat ke samping. Sebagai orang lihai, ia dapat menguasai segala gerak geriknya sendiri. Karena lawan membatalkan serangannya, Huput Gie tidak dapat menotok. Di lain pihak, Hei E Hau Kian juga tidak berdiam saja. Ia kembali tidak mau menyambut serangan dasyat dari Pek Ye U itu, ia melompat. Justeru itu, ia tiba di sisi Tian O Kip To Jin, yang telah mengambil kedudukan untuk mengimbangi Pek Ye U. Keduanya musuh besar satu dengan lain, Tian O Kip benci sangat si Tabib, maka itu, tidak menanti Kim Kiam Kok Chu menaruh kakinya di tanah, ia membarengi menyerang. Ia maju sambil mengebut ke muka orang. Kebutannya ini merupakan pukulan dari kematian. Hudik Tim, atau kebutannya itu, lantas saja terbuka mencar menjadi ribuan batang. Di waktu dikerahkan seperti itu, setiap benang kebutan itu merupakan seperti jarum yang halus tetapi kaku dan tajam. Hei Hei Hau Kian boleh lihai, dia memang menang seurat, akan tetapi di dalam keadaan seperti itu, dia kalah angin. Tentu sekali, dia tidak suka memperbahayakan dirinya. Sebagai orang lihai, dia pun telah dapat menduga. Demikianlah selagi tubuhnya turun, tengah Tian O Kip menyambut dia dengan kebutan, mendadak dia mementang mulut, untuk meniup dengan keras. Hebat tiupannya itu, anginnya membuat kebutan buyar balik. Berbareng dengan meniup, dia juga mengayun sebelah taagannya ke arah musuh. Tian O Kip terkejut lantaran kebutannya dipunahkan, saking terkejut, dia kelihatan gugup dan lambat gerakannya, maka serangan si Tabib mengenai tubuhnya, hingga dia terhuyung dua kali, mukanya menjadi sangat pucat. Tapi karena dia tidak keroboh, dia tidak mau. Menyingkir. Lantas dia mengasih dengar tertawanya yang seram. Orang tua si Hei-e-hou, kau hebat katanya, tajam. Marilah, mari aku mencoba pula kepandayanmu memunahkan racun. Hei-e-hou kian terkejut. Ia memang heran kenapa Tian O Kip kena terhajar barusan. Mestinya imam itu dapat berkelit, atau kalau dia mau, dia bisa menangkis. Kenapa si imam seperti sengaja manda digebuk? Maka tertawa dan kata-kata si imam membuatnya sadar. Dengan lantas ia merasakan tangannya gatal dan baal, kontan tangannya itu bengkak ah hingga di lengan. Ia tahu bagaimana harus berbuat. Dengan lantas ia mengeluarkan jarum emasnya, untuk menusuk diri hingga tiga kali, di muka telapakan tangannya, di jalan darah Kioktai ditekukan sikut, dan di jalan darah Giokhie di ketiak. Apakah ilmu muhukut Sengkeng dapat berbuat atas diriku? Ia kata dengan tertawa dingin selekasnya. Ia selesai menusuk dirinya. Perkataannya ini dibarengi terayunya tangannya, untuk menerbangkan jarum emasnya ke arah si imam. Maka belasan batang jarum menyambar dengan berkeredepan dengan sinar emas. Otah Nol Dewi Kazeto. Tian Oke terkejut juga. Ia tidak menyangka, sesudah terkena racun, si tabib masih dapat membalas menyerang. Untuk memelah diri, ia lantas menimpuk dengan jarumnya, jarum Tau Kut Sin Ciam. Maka itu, kedua macam jarum lantas saling bentrok dan runtuh. Di tengah jalan, kecuali beberapa jarumnya Hei Ei Hou Kian, yang dapat melintasi rintangan. Inilah disebabkan tenaganya Tian Oke telah berkurang, bekas tadi ia mengurasnya terhadap Guru Budi. Pek Yee Usiang Jin lagi melayani Huput Gye Kapania melihat Tian Oke terancam bahaya, terpaksa ia meninggalkan lawan itu, untuk mencelat ke arah si imam, untuk menyerang jarum tanpa menanti turunnya tubuhnya lah menyerang dengan Pek Kong Chiang, membuat beberapa batang jarumnya Hei Ei Hou Kian jatuh ke tanah, hingga si imam jadi ketolongan. Pertempuran di antara kedua rombongan ini jadi berimbang. Huput Gye kalah tenaga dalam dipadu dengan Pek Yee Usiang Jin, sebaliknya Tian Oke keteter oleh Hei Ei Hou Kian. Hebat mereka bertarung. Karena itu, banyak pengawal tidak berani maju menyelak, untuk membantu pihaknya. Li Ite di lain pihak sudah sampai juga di taman, lantaran ia terus di kepung kawanan pengawal, tidak bisa ia menghubungi diri dengan Huput Gye dan Hei Ei Hou Kian. Syukur untuknya, ia menggenggaman pedang mustika yang tajam luar biasa, maka siapa terkena pedangnya, senjata atau pengawal, mereka tentu terluka. Ia sendiri sudah memperoleh beberapa luka juga, bagusnya semua luka bukan yang membahayakan jiwa. Lantaran ia gagah dan pedangnya istimewa, kawanan pengawal tidak berani mengetung terlalu rapat. Belasan pengawal sudah rebah di tanah sebagai kurban pedang mustika. Yang Tai Hoa dapat menyandak selagi pertempuran berlangsung. Kok Sin Ong heran? Dia terhajar tanganku, dia tidak terluka, dia tangguh, pikir Sin Ong. Kalau begini, Li Ite terancam bahaya. Kok Sin Ong menjadi saudara angakat dari Utaichiong, gurunya Li Ite. Datangnya ini juga sengaja, untuk menolong si pangeran, yang menjadi keponakan muridnya. Tapi ia dirintangi Biato Sin Kun. Meski dalam hal tenaga dalam ia menang seurat, ia toh repot juga. Dalam saat-saat itu, tidak bisa ia melepaskan diri dari libatannya Biato. Setibanya yang Tai Hoa, rombongan pengawal yang mengepung Li Ite lantas membuka jalan, mereka mundur ke kedua samping. Segera muridnya Pek Ye U sampai di depan si pangeran, lantas dah menyerang, tangan kirinya dipakai mengancam, tinju kanannya diajukan cepat, untuk menangkap tangan lawan. Dia telah menggunai ilmu silap Tai Kim Naciu, atau tangan menangkap, untuk merampas pedang orang. Maka itu, sangat berani percobaannya itu. Li Ite mendongkol, ia menyambut dengan satu tabasan. Yang Tai Hoa menyampok, jari tangannya menyentil. Terang terdengar suara nyaring, dan ujung pedang mental. Justeru itu, tangan kirinya Tai Hoa menggantikan maju, guna menjambak dada. Li Ite terkejut, tetapi ia melawan. Ia menarik pulang pedangnya, untuk dipakai menikam. Dengan tangan. Kirinya, ia pun menyerang, guna merintangi jambakan orang itu. Ujung pedangnya menjurus ke dengkul lawan. Kedua tangan mereka bentrok satu dengan lain, hebat sekali. Li Ite menjerit keras, karena telapakan tangannya pecah dan mengeluarkan darah, rasanya sangat sakitlah kaget dan berkhawatir. Akan tetapi di depan ia itu. Yang Tai Hoa roboh terguling. Yang Tai Hoa menang unggul daripada Li Ite, seharusnya ia menang dalam bentrokan itu. Akan tetapi baru saja ia terhajar kok sinong. Benar ia tidak terluka di luar. Di dalam ia mendapat gempuran hebat. Maka itu, mengadu kekuatan dengan si pangeran. Ia menjadi kalah tanggih. Benar Li Ite sudah terluka. Tetapi dia terluka di luar. Tenaga dalamnya tidak terganggu. Demikian dia ia rohoh dengan tenis memuntahkan darah. Sedang dengkulnya juga dimampirkan ujung pedang lawannya. Li Ite juga terluka bukannya enteng, sebab luka ini menjadi tambahan bagi beberapa lukanya yang terdahulu. Dengan terlukanya telapakan tangan kirinya itu, ia sekasang cuma dapat menggunai tangannya yang kanan. Di dalam keadaannya yang sulit itu, kawanan busu Turki lantas meluruk kepadanya. Mau atau tidak, terpaksa ia berkelahi mati-matian, untuk membela dirinya. Ia mengandalkan betul pedangnya yang tajam luar biasa itu. Lagi beberapa pengawal terluka karenanya. Karena kenekatannya ini, kawanan pengawal tidak dapat merangsak terus, bahkan sebaliknya, mereka merenggangkan kurungan. Biar bagaimana, mereka jari juga. Li Ite bingung bukan main. Inilah saatnya yang terakhir. Maka dapat ia mendobrak kurungan yang rapat itu. Ia merasa bahwa tenaganya sudah habis. Tepat di detik bagaikan lampu hendak padam itu, tiba-tiba terdengar satu seruan nyaring, Tian He'e jangan bingung. Lam Kiong siang di sini. Dan seruan itu disusul munculnya orangnya, yang dengan bengis menerobos kurungan, goloknya diputar hebat. Li Ite menjadi girang, dengan sendirinya semangatnya berkobat pula. Mari kita keluar ia berseru. Mari kita mempersatukan diri dengan hulu siampuwa. Belum berhenti suaranya pangeran ini, Lam Kiong siang telah sampai di hadapannya. Mendadak orang si Lam Kiong ini tertawa dingin dan berkata dengan nyaring. Titik dua ya. Aku undang kau bertemu dengan kan yang agung berbareng dengan itu, sebelah tangannya di ayun, hingga terlihatlah berkelebat menyambarnya sebatang hui tu, atau golok terbang, yang putih mengkilap. Bukan main kagetnya Li Ite untuk ini macam bokongan, apapula jarak di antara mereka dekat sekali. Sama sekali ia tidak sempat menggeraki pedangnya, untuk menangkis. Dalam kepongguk itu, ia mengagus tubuhnya, untuk berkelit. Masih ia tidak keburu, tanpa dapat dicegah, golok terbang nancap di punggungnya. Lam Kiong siang, bagus ya ia berseru, menahan sakit, lantas tubuhnya roboh bagaikan sepotong balok. Lam Kiong siang tertawa. Tian He He, maafkan aku ia berkata, seraya membungkuk, untuk memegang tubuh orang, untuk diangkat bangun. Tapi selagi ia mau mengangkat itu, sekonyong-konyong Li Ite berteriak bagaikan guntur. Jahanam, serahkanlah jiwamu lalu bagaikan ikan gabus meletik, tubuhnya si pangeran melompat bangun, sedang pedangnya meluncur ke arah dada, nancap dan nembus ke punggung. Dengan tidak kurang tepatnya, Li Ite mencabut pedangnya, terus ia tertawa bergelak-gelak. Semua pengawal kaget sekali menyaksikan musuh yang sudah roboh itu masih dapat membinasakan Lam Kiong siang, sampai mereka tidak berani maju menyerang. Yang Tai Hoa, yang tadi roboh, mendapat dengar tertawanya Li Ite itu. Sebagai ahli, ia mengerti tertawa itu kurang dorongan tenaga dalamnya, suatu tanda keadaannya si pangeran pun sudah letih sekali. Segala kantung nasi ia mendamperat kawanan pengawal itu. Ia terluka dengkul kirinya, karenanya, ia roboh, tetapi kaki kanannya tidak kurang suatu apa, maka ia lantas merayap bangun, lalu dengan sebelah kaki itu, ia melompat menghampiri Li Ite. Sebelum sampai, ia berjumpa liptan dulu, untuk membuat ia bisa lompat lebih jauh. Sembari melompat itu, ia menyerang Li Ite dengan pukulan Cip Kim Chiang Hoat, mengarah ke punggung. Li Ite dapat mendengar dampratan orang dan dapat melihat juga orang melompat kepadanya, ia memutar tubuhnya. Ia tidak lari atau berkelit, ia justru memapaki, untuk menyerang. Tai Hoa kaget. Ia tidak sangka orang masih demikian tangguh. Ia lantas menarik pulang serangannya itu, tubuhnya juga ditarik mudur selekasnya kakinya menginjak tanah. Tapi ia kalah sebat, maka juga ujung pedang Li Ite menancap di telapakan tangannya yang kiri, tangan yang dipakai menyerang itu. Ha, 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 Hal Ite tertawa pula. Sekarang tertawanya itu makin lemah. Begitulah, selagi tubuh Tai Hoa roboh, tubuhnya sendiri, mengikuti berhentinya tertawa itu, turut roboh juga. Kawanan pengawal kaget dan heran, akan tetapi mereka tidak berani maju, untuk menubruk atau menangkap. Mereka takut pangeran itu menggunai akal seperti tadi, hingga Lam Kiong Siang menerima bagiannya. Mereka mengawasi, sampai mereka melihat tubuh orang tidak bergerak lagi dan pedangnya pun terlepas dari cekalan, baru mereka maju, untuk menghampirkan. Li Ite benar-benar habis tenaganya. Kok Sin Ong kaget melihat pangeran itu ditangkap, ia pun gusar, sambil berteriak nyaring, ia menyerang Bia Tau Sin Kun. Ia menggunai dua-dua pedangnya kiri dan kanan. Bia Tau terkejut diserang secara demikian, dengan tergesa-gesa dia menangkis, hingga senjata mereka beradu dengan bersuara nyaring, sampai lelatu apinya berpeletikan. Dia menjadi lebih terkejut lagi sebab paculnya hampir lepas dari cekalannya. Kau membuka jalan atau tidak membentak Kok Sin Ong, yang mengulangi penyerangannya yang dirasyat. Itu, dengan salah satu jurus terliahai dari Liapintiam Hoat. Bia Tau kaget dan bingung, dengan lekas ia mundur. Lacur untuknya, ia masih kurang sebat, ujung pedang mampir juga di lengannya, hingga lengan itu tergores merupakan sebuah luka panjang. Karena dia terhalang Bia Tau Sin Kun, Kok Sin Ong terlambat, Li Ite sudah keburu digotong pergi oleh sejumlah pengawal. Ia penasaran, ia hendak mengejar, tetapi sekarang Pek Ye U Siang Jin sudah datang ke situ, bahkan pendepak itu lantas menyerang dengan jubah merahnya, yang menungkrap kepala. Dengan mengangkat tinggi pedangnya, Kok Sin Ong membuat perlawanan. Ia menggunai jurus Kia Ho Liao Tian, atau mengangkat Ebor membakar langit, kedua pedangnya menusuk dengan berbareng. Tiba-tiba ia menjadi kaget. Pedangnya itu mengenai sasarannya, hanya bukan benda yang keras tetapi yang lunak sekali, dan bukannya pedang menembusi sasaran, sebaliknya kena tertekan keras, tertindih. Sia-sia belaka ia mencoba mempertahankan diri, pedangnya itu tidak dapat dibikin bergerak. Hatinya Bia Tau Sin Kun menjadi besar pula melihat datangnya bala bantuan. Ia maju untuk menghajar punggung musuh. Tepat di itu waktu, Huput Gie tiba di situ. Dengan sekonyong-konyong Bia Tau merasai sambaran angin. Ia tahu apa artinya itu, ia lantas bergerak untuk menolong diri, tetapi ia terlambat, tahu-tahu lengannya telah kena tertotok kipas, lantas paculnya jatuh terlepas. Huput Gie tertawa geli, katanya, kau juga menyerahkan jiwamu dan kipasnya, yang dirangkap, ujungnya meluncur ke jalan darah Kie kuat di dada, suatu jalan darah yang dapat meminta jiwa apabila terserang jitu. Pek Kie U Siang Jin sudah menguasai Kok Sin Ong, hanya satu kali saja ia mengerahkan tenaganya, untuk mengulangi desakannya, telah kalah orang Shiko itu. Justeru itu, ia melihat Bia Tau Sin Kun juga terancam bahaya maut. Mana dapat ia tidak menolongi? Terpaksa ia mesti melepaskan lawannya, untuk melayani yang lain. Dengan menerbitkan suara angin, Pek Kie U menyambar dengan jubahnya, yang ia tarik pulang dari atasan kepalanya Kok Sin Ong. Ia dapat bergerak sangat sebat dan berbahaya. Sekarang jubahnya itu mengancam Huput Gie. Huput Gie meninggalkan Bia Tau, ia berkelit, sesudah itu, dengan kecepatan yang luar biasa, ia melakukan penyerangan membalas. Pek Kie U memasang kuda-kuda berat seribu kati, ia menangkis, untuk menahan lajunya kipas yang liahai dari si orang Si Hu. Ia berhasil dengan cegahannya itu, dan karena ia mengerahkan tenaga secara mendadak sekali, Pek Kie terhuyung dua kali. Kok Sin Ong menjadi bebas dari tindihan, dengan lantas ia menyerang pula pada Bia Tau Sin Kun. Dia ini berlaku sebat, dia sudah menjumput pula senjatanya, maka itu, atas datangnya serangan, dia bisa menangkis, hingga kembali mereka menjadi berkutat. Pertarungan terjadi dalam tiga rombongan. Rombongan yang ketiga ialah di antara Tian Oketou Jin dan Hei E. Hong Kian. Mereka semua bertempur secara hebat sekali, hingga umpama kata, matahari tidak bersinar, rembulan tidak bercahaya. Dua di antara Hei Gwe Asem Hiong, tiga jago dari Hei Gwe A, wilayah perbatasan, ialah Bia Tau Sin Kun dan Tian Oketou Jin, telah terluka, meski benar luka mereka tidak parah, toh tenaga dalam mereka sudah mendapat gangguan. Di lain pihak, lawan mereka juga telah tidak waras lagi. Hei E. Hong Kian terkena pukulan Hou Kut Sin Keng dari Tian Oketou, betul ia bisa lantas menusuk diri dengan jarum emasnya, akan tetapi di saat pertempuran itu, ia tidak mempunyai kesempatan untuk beristirahat, bahkan sebaliknya ia mesti menguras terus tenaganya, dengan berlarutnya seng waktu, ia menjadi menghadapi bahaya. Segera ia merasakan kepalanya pusing dan matanya mulai kabur. Celaka serunya di dalam hati. Kok Sin Ong juga merasa bahwa ia bakal tidak sanggup bertahan lagi. Ia mengadu tenaga dengan Pek Yee U Siang Jin, kesudahannya itu hebat untuknya. Ia telah menggunai tenaga berlebihan. Syukur untuknya, seperti Hei E. Hong Kian, ia juga menghadapi lawan yang sudah terluka itu, secara demikian, ia masih sanggup memaksakan diri bertarung terus. Pengah melayani Pek Yee U Siang Jin, Huput Gyee berlaku cerdik, ia sudah menggunai ketikanya. Dengan mendadak ia mencelat, akan menyerang Bia Tau Sin Kun, hingga jago perbatasan ini mesti melompat mundur. Kita telah makan dan minum cukup, cukup juga kita berkelahi, kata Huput Gyee Sambil Tertawa Jenaka, kita harus mengaturkan terima kasih kepada tuan rumah kita untuk perlayanannya yang manis. Nah, marilah kita pamitan. Hei E. Hong Kian dan Kok Sin Ong mendengar suaranya kawan itu, mereka mengerti. Mereka insyaf, tidak dapat berdaya terus untuk menolongi Li Ite, mesti mereka menolong diri terlebih dulu. Maka mereka menyambut ajakan itu. Hei E. Hong Kian mendadak merabu dengan jarum emasnya, selagi lawan repot, dengan cepat ia melompat mundur, berlari pergi. Demikian juga Kok Sin Ong selekasnya dia merangsak musuhnya. Di belakang mereka, Huput Gyee mengiring, untuk mencegah Pek Yee U Siang Jin merintangi kaburnya mereka. Di dalam istana, hati Bu Hian Song sangat tidak tenteram. Ia mesti terus mendampingi Kon Turki, tidak dapat ia pergi keluar untuk melihat Li Ite. Melainkan pelingannya mendengar suara riuh dan berisik. Syukur untuknya, Kon tidak mendapat lihat ayam mukanya, sebab raja itu tengah mengawasi keluar, hatinya pun berdebaran. Tidak berselang lama datanglah seorang pengawal dengan laporannya bahwa Li Ite telah terluka dan tertangkap. Jikalau si Nona kaget tidak terkira, Kon sebaliknya sangat girang. Jangan bunuh dia segera ia memberi pesan. Aku perlu dengan dia. Lekas bawa dia ke dalam istana dan panggil Tabipu untuk mengobatinya. Habis memberikan perintahnya, Kon mengisikan sebuah cawan, ia angkat itu ke hadapan selirnya yang baru. Minumlah, untuk melenyapkan kagetmu ia berkata. Tapi segera ia menjadi kaget. Baru sekarang ia menampak muka seng selir pucat pasi. Lekas ia berkata pula, jangan takut, jangan takut, bahaya sudah lewat. Sungguh menakuti pertempuran itu, berkata Yan Song, bersandiwara, oleh karena yang satu sudah kena ditawan, biarlah yang lainnya dilepaskan saja. Kau benar, mereka jangan dibikin menjadi mogok dan mengamuk, katakan, yang lantas menitahkan agar Pek Yeu Siang Jin jangan mengejar musuh. Di antara tiga, Pek Yeu yang belum terluka, walaupun demikian, seperti Bia Tau Sin Kun dan Tian O Kip To Jin, hatinya sudah tidak tenang lagi. Ia telah membuktikan lihainya musuh. Melulu karena harus memegang derajat, ia terus mengubar musuh-musuhnya. Sekarang, datang titahkan, hati mereka menjadi lega. Dengan lekas mereka kembali ke istana. Semua pengawal juga sudah lantas menghentikan aksi mereka. Huput Gye bertiga memang sudah lolos dari kepungan, dengan tidak dikejar terus, mereka bebas dari ancaman bahaya. Sekembalinya Pek Yeu semua, Kau memerintahkan pesta ditutup, sebelum kembali ke keraton, ia memberitahukan, pertemuan akan dilanjuti besok. Otah Nol Dewi Kazzetto. Di dalam keraton, Kauan kata pada selirnya yang baru, hari ini hari baik kita berdua, sayang ada gangguan. Sekarang kami hendak memeriksa lihite, tidak dapat kami menemani kau lebih lama, mungkin kau tidak menyesalkan kami, tetapi kami sendiri sangat menyesal. Seri Baginda baik sekali, aku berterima kasih, kata Hian Song. Jikalau seri Baginda tidak membuat halangan, aku suka sekali turut menghadiri pemeriksaan itu. Kauan tertawa. Kami cuma khawatir kau nanti kehilangan kegembiraanmu, katanya. Kau suka turut memeriksa, baiklah. Sebenarnya kami pun tidak ingin berpisah dari kau. Habis berkata, Kauan mencekal tangan Hian Song perlahan-lahan. Karena dia datang lebih dekat kepadanya, Hian Song dapat mencium bau engas, hingga ia mengerutkan alis. Sekarang biarlah, kata si nona di dalam hatinya. Sebentar kau rasai. Kong lantas memberikan perintahnya agar lihite dibawa menghadap. Seorang pengawal berkata kepada junjungannya, lukanya lihite itu sudah berhenti mengeluarkan darah, sekarang dia lagi dibalut, sebentar dia akan dibawa kemari. Inilah pedangnya, yang dapat dirampas. Hamba itu menyerahkan pedangnya lihite dan Kong menyambuti itu, untuk segera dihunus. Ketika dia menyabat ke sampingnya, maka perapian kaki tiga yang berada di situ kena terbabat kutung dan ambruk karenanya. Sungguh pedang mustika pujinya, kagum. Bu Hian Song sebaliknya berkata di dalam hatinya, pedangnya lihite tidak dapat terjatuh dalam tangan dia ini, lantas ia tertawa, dan berkata, seri baginda gagah, dengan mempunyai pedang ini tambahlah kegagahannya. Aku tidak kenal pedang akan tetapi dengan melihat sarungnya saja, aku merasa pasti inilah pedang yang berharga sangat mahal. Sarung pedang itu berlapiskan emas dan ditabur mutiara yang bersorot berkilau. Hian Song memegang itu, untuk dilihat dan dilihat pula, agaknya tak ingin ia melepaskannya pula. Kong tertawa melihat kelakuan selirnya itu. Jikalau kau menyukainya, ambillah ini untukmu. Ia berkata, Ah, mana bisa kata si nona, beraksi. Dengan kau yang memakainya sama dengan kami yang memakai itu, katakan. Bangsa Tionghoa mengatakan, pedang diaturkan kepada orang gagah, kami justru menghadiahkannya kepada si cantik. Ha, ha tidakkah ini bagus? Hian Song tersenyum, ia terima pedang itu. Terima kasih ia mengucap. Kong pun girang sekali, sembari tertawa, ia berkata, Bangsa Tionghoa bilang, Satu kali si cantik tertawa, dapat itu meruntuhkan negara dan kota, sekarang dengan sebuah pedang kami dapat merebut hatimu, hadiahku ini sungguh berharga. Hian Song tertawa. Tapi sekarang ia terus menanya, Li Ite itu sudah mengacau, apakah Seri Baginda hendak menghukum mati padanya? Tidak, Kong menjawab. Aku hendak menahan ia, ia ada harganya untuk kita. Ialah turunan Raja-Raja Tong, Jikalau dia suka menghamba padaku, kalau nanti kami menyerbu Tiongkok, menteri-menteri Kerajaan Tong pastilah akan menyambut kita, tentu mereka akan membantu merobohkan si Raja Wanita. Kau tentunya pernah mendengar bahwa Raja Wanita dari Tiongkok, ialah Bu Cektian dan mahkota Kerajaan Tong, ialah yang merampasnya. Ya, pernah ku mendengarnya. Sebagai wanita Bu Cektian dapat menjadi Raja, boleh dikatakan di ala Wanita Gagah. Memang. Maka itu kami hendak menggunai Li Ite untuk melawan dia. Entah bagaimana dengan Li Ite itu. Maukah dia menyerah? Inilah yang kami pikirkan. Li Ite berkepala besar, pernah aku mengirim orang mengundang dia, dia menampik, sebaliknya hari ini dia datang mengacau. Dia berani mengacau dalam pertemuan persilatan besar, dia benar tidak takut mati. Karena dia berani mati itu, habis ada daya apa untuk membuatnya menyerah? Biar dia tidak takut mati, masih ada dayaku apakah itu? Dia mempunyai anak dan anaknya itu berada dalam genggamanku. Kong menuturkan bagaimana dia menculik anaknya Li Ite. Hian Song berdiam, ia beraksi seperti lagi memikir untuk membantu raja itu. Daya itu bagus, katanya kemudian. Kalau sebentar dia diperiksa, baiklah anaknya dibawa kemari, supaya dia melihatnya. Orang tahu halnya cinta ayah ibu terhadap anaknya, kalau dia melihat anaknya itu, masa dia tidak menjadi lemah hatinya. Kong setuju, ia lantas menitahkan mengambil anaknya Li Ite itu. Tidak lama seorang daya yang muncul bersama anak Li Ite. Hian Song mendapatkan anak kurus tetapi matanya, celi, lah merasa berkasihan. Ah, anak ini manis, katanya. Ia mengulur tangannya, niatnya menarik. Tiba-tiba anak itu menghampirkan sendiri, matanya menatap tajam. Lihat, anak ini pun dibikin tersengsem kecantikanmu, katakan tertawa lebar. Anak itu tetap mengawasi. Bibi, aku mengenali kau katanya tiba-tiba. Di dalam hatinya, Hian Song terperanjat. Ah, kuat sekali ingatannya anak ini, pikirnya. Cuma satu kali aku melihat ia di kaki Gimung Tian San, Seng waktu sudah berselang sebulan lebih dan warna kulitku pun sudah berubah tetapi ia masih mengingatnya. Kon tertawa. Dasar bocah katanya. Kapannya kau pernah melihat selirku? Kon merasa aneh berbareng lucu tetapi ia tidak bercuriga. Anak itu menatap. Ia melihat orang berdandan sebagai permaisuri dan bicaranya pun dalam bahasa Uyghur. Hian Song tertawa, ia lantas merangkul untuk mencium pipinya, tetapi berbareng dengan itu, ia berbisik dengan bahasa Tiong Hoa, jangan bilang kau mengenali aku. Kalau sebentar ayahmu datang, aku akan menolongi kamu. Mengerti? Anak itu mengangguk. Kepada Kon, ia kata, dia cantik seperti ibuku. Ah, aku suka padanya. Begitu kata Kon tertawa. Kau anggaplah dia sebagai ibumu itu. Hian Song puji kecerdikan anak itu, ia pegangi tangan orang. Aku juga suka padamu, ia bilang. Kamu berdua berjodoh sekali kata Kon, kembali tertawa. Kalau Li suka menakluk padaku, nanti aku membiarkan kau ambil anak ini sebagai anak pungutmu. Bicara sampai di situ, dari luar terdengar suara rantai borgolan beradu, maka hati Hian Song bercekat. Lantas terlihat seorang pengawal dengan tubuh tinggi besar menggiring Li Ite masuk. Delapan tahun mereka telah berpisah, sekarang mereka bertemu di dalam istana Raja Turki, itulah luar biasa, itulah mereka berdua mengimpikan pun tidak. Li Ite melihat Hian Song. Terpisahnya mereka cuma tiga tombak. Ia bisa melihat tegas. Maka katanya dalam hatinya, ah, tidak salah, dia memang Hian Song tentu sekali ia heran, lebih lagi akan melihat anaknya menyender pada nona itu, seperti anak menyender pada ibunya sendiri. Ayah anak itu menjerit seraya terus lari untuk menubruk ayahnya. Pedih hati Li Ite melihat anaknya kurus. Anak Bin, ayahmu terlambat, katanya. Kau tersiksa. Diam-diam Hian Song memperhatikan pangeran itu. Dia pucat mukanya tetapi tidak tanda-tandanya bahwa dia terluka di dalam badan. Dia mendapat beberapa luka. Dan luka di punggungnya, meski telah dibalut, darahnya menembus keluar. Ia berkasehan, ia sakit hatinya. Ia pikir, kejam kawanan budak ini. Dia telah terluka, dia masih dipakaikan borgolan berat. Pengawal yang mengiring Li Ite ialah Mae Chan. Ketika ia melihat anak Li Ite mau menubruk ayahnya, ia hendak mencegah. Biarkan ayah dan anak itu bertemu Khan kata. Mae Chan membatalkan niatnya, tetapi ia berkata, Guru, Budi khawatir terjadi sesuatu, ia turut datang, apakah perlu? Ia dititahkan masuk? Mintalah ia menanti sebentar di luar, untuk menjaga kalau-kalau ada penjahat lainnya datang kemari, menjawab Raja. Ia menghargai orang yang hendak diangkat menjadi guru negara itu, yang di negaranya itu menjadi orang kosin nomor satu. Sementara itu Hian Song berpikir keras, hatinya gelisah. Ia tahu Mae Chan gagah sedang di luar ada Guru Budi. Bagaimana sekarang pikirnya? Ayah, mengapa mereka mengikat tayah si anak? Tanya. Aku ingin ayah mengempowaku. Khan tertawa mendengar kata bocah itu. Anak yang baik, katanya, kau bujuki ayahmu supaya dia mendengar kata-kataku, segera aku nanti melepaskan ikatan kepada ayahmu itu. Anak Bin, jangan dengar perkataannya orang busuk liite kata kepada anaknya. Pasti aku tidak akan mendengar perkataannya sahut seng anak. Dan ia mengangkat dadanya, lantas ia teruskan berkata kepada Khan, ayah telah mengajari aku supaya aku jangan tunduk terhadap manusia jahat. Kau berlaku begini rupa terhadap ayahku, kau manusia busuk. Wajahnya Khan menjadi guram, hanya sejenak, ia tertawa. Anak yang cerdas katanya, sayang kau masih terlalu muda, kau belum mengerti apa-apa. Terhadap ayahmu, aku bermaksud baik. Baiklah. Mai Chan, kau singkirkan anak ini, hendak aku bicara sama ayahnya. Anak itu tidak suka berpisah dari ayahnya akan tetapi ia tidak dapat melawan pengawal itu. Jangan ganggu di akhiran Song berkata, lantas ia menarik anak itu, untuk berkata dengan perlahan, anak yang baik, jangan bikin banyak berisik. Anak itu mendengar kata, ia berdiri dam di samping si nona. Li Ite heran hingga ia merasa ia seperti tengah bermimpi. Kenapakah Hian Song menjadi selir raja pikirnya berulang kali? Kenapa si Bin dengar kata terhadapnya? Ia menggigit lidahnya, tetapi ia merasakan sakit. Jadi ia bukan lagi mimpi. Karenanya, tidak dapat ia memecahkan keandahan itu. Walaupun demikian, ia mempunyai kepercayaan tetap tidak nanti Hian Song menghamba kepada Turki, dan terhadapnya, tidak nanti dia bermaksud jahat. Khan menuang arak dalam sebuah cawan, ia kata pada seorang dayang di sisinya, kau bersihkan darah di mukanya orang itu, lantas kau suguhkan ia arak ini. Perintah itu dijalankan, Li Ite terbelenggu, ia membiarkan mukanya disusuti sabuk basah, disusuti dengan perlahan, maka di lain saat, bersihlah mukanya yang putih, hingga ia nampak tampan dan agung, sampai si dayang sendiri tercengang. Kau cukur kumisnya Khan memerintah pula. Dengan memeranikan diri, dayang itu melakukan pula perintah itu. Setelah kumis palsunya si pangeran disingkirkan, Khan tertawa lebar. Tidak salah, benarlah, Li Tianhe'e dari kerajaan Tong, katanya. Surup sekali penyamaranmu, Tianhe'e. Khan ini mempunyai gambarnya Li Ite, yang ia terima dari Bu Sinsu, gambar mana dibawa oleh Hangbok ya, dengan begitu, setelah penyamarannya disingkirkan, Li Ite kelihatan mirip dengan gambarnya itu. Seorang laki, jalan dia tidak merubah namanya, duduk dia tidak menukar senya, kata Li Ite, gagah. Aku memang Li Ite, maka itu apakah halangannya untuk aku menghadapi kau dengan romanku yang asli? Aku kagum untuk nyalimu yang besar, katakan. Silahkan kau keringi cawan itu, untuk menambah semangatmu. Li Ite berkata di dalam hatinya, dia hendak menggunai tenagaku, tidak nanti dia menaruh racun dalam araknya ini. Ia menyambuti cawan arak itu dari tangannya si Dayang, ia bawa arak itu ke mulutnya, untuk lantas dicegeluk isinya. Kemudian ia berkata nyaring, satu laki-laki tidak takut di gunung golok dan rimba pedang, dia tidak takut juga terhadap arak yang wangi dan omongan yang manis. Nah, kau masih ada punya lain kera, apalagi? Khan mengeluarkan jempolnya. Bagus, sungguh benar seorang laki-laki katanya. Aku justru membutuhkan orang semacam kau. Hektometer Li Ite mengejek. Orang semacam busin su dapat kau gunakan, tetapi aku bukannya orang sebangsa dia. Nantilah kita omong dengan perlahan-lahan, kata Raja Turki itu. Kau telah bilang, terhadap manusia jahat kau tidak su ditunduk, kata-katamu ini bagus sekali. Sekarang aku hendak tanya kau, Bu Cek Tian itu manusia baik-baik atau manusia busuk? Li Ite melirik Hian Song, otaknya bekerja. Dia manusia busuk atau tidak? Belum dapat aku menetapkannya, sahut Li Ite. Sedikitnya di alah musuhmu, bukan katakan. Tidak salah. Dia telah merampas mahkota kerajaanku, pasti dia musuhku. Khan tertawa bergelak. Kau tertawakan apa Li Ite tanya. Aku mencertawakan kau, yang telah tidak dapat membedakan apa yang baik, apa yang busuk. Matt Li Ite mencilak. Tutup mulut Li Ite bentak. Apakan tertawa? Apakah aku salah omong? Pasti kau salah kata Li Ite, sungguh-sungguh. Meski benar kami pihak Shili Bentrok memperebuti negara dengan pihak Shibu, itu berarti kami bangsa Tionghoa memperebuti Tiyokitkok. Dengan begitu apakah sangkut pautnya kita dengan kau? Kau cuma memakai alasan menghukum Bu Cek Tian, yang benarnya ialah kau hendak merampas negaraku yang indah permait dan kaya raya. Maka itu siapa yang mengaku dirinya putra kerajaan Tong, dia mesti bangkit mengangkat sendiata untuk membela negaranya, apalagi aku yang menjadi turunan sah dari kerajaan itu? Lega hati Hian Song mendengar kata-kata gagah dari Li Ite itu. Pikirnya, meski benar dia masih memberati kepentingan pribadinya, dia insaf akan prikebenaran, dia sadar, pantas Bibi memikir untuk mengundang dia. Kon sebaliknya tercengang, hingga ia terdiam. Beginilah pendirian kau memusuhi aku. Kon berkata, kalau begitu, kau masih keliru, katanya. Kau jangan lupa Bu Cek Tian telah mengganti nama kerajaanmu dari Tong menjadi Ciu. Tahukah kau kenapa aku mengundang padamu? Li Ite tertawa dingin. Biar bagaimana, itu toh bukannya maksud baik, bahkan sahutnya. Maka itu aku bilang kau salahkan juga tertawa. Kau selalu mencurigai aku. Tahukah kau bahwa aku hendak menyerahkan takhta kerajaan kepadamu? Apa yang aku hendak geraki adalah yang disebut angkatan perang maha adil. Buat kebaikan Tiongkok kamu, aku hendak menyingkirkan wanita siluman yang menjadi raja itu. Setelah nanti aku dapat merobohkan Bu Cek Tian, aku akan hantu kau mengangkat diri menjadi raja, untuk mempersatukan negara, untuk seluruhnya diserahkan kepada kau. Apalagi yang kau kehendaki? Bukankah ini suatu kebaikan untukmu? Li Ite tertawa mengejek. Kata-kata ini cuma dapat dipakai mengadobi bocah umur tiga tahun, hektometer. Bocah umur tiga tahun juga masih tidak dapat diperdayakan. Kau mengangkat senjata untukku, untuk meminta aku menjadi raja? Bagus, pertanyaan kau ini bagus katanya. Jikalau aku bilang aku tidak memikir suatu kebaikan, kau tentunya tidak mau percaya. Baiklah, mari aku omong terus terang. Keinginanku ialah agar Tiongkok menjadi jajahanku, negara dan rakyat Tiongkok, tetap akan berada di bawah perintahmu, kau lah yang mengurusnya. Bukankah dengan begitu, kebaikan yang kau peroleh menjadi lebih besar daripada yang diperolehku? Li Ite tertawa sambil melenggak. Kon yang agung, kau salah melihat orang bilangnya. Aku Li Ite, aku bukannya orang yang suka menjadi raja boneka. Ah, kau tidak menghendaki kedudukan sebagai raja kon bertanya. Habis, kau menghendaki apakah? Aku orang bangsa Tionghoa, aku berdiam, di negaramu ini ia menyaut. Apa yang aku kehendaki ialah agar kedua negara hidup rukun sebagai sahabat. Apa yang aku kehendaki ialah meminta kau menghentikan peperangan. HMMH, kau benar tidak tahu diri. Kau pikirlah, baik-baik nanti kau menyesal. Ada lembaran sobek. Bagjian. 78. Li Ite gerang berbareng kaget. Hiansong sudah lantas bekerja terlebih jauh. Dengan hanya satu tabasan, belengguan putus, hingga ia menjadi merdeka. Lekas, ambil pakaiannya maican dan pakai itu, kata Hiansong. Pangeran itu menurut, ia bekerja cepat sekali. Ia pun menutupi tubuhnya dengan mantelnya pengawal itu. Karena tubuh maican terlebih besar, ia menjadi berdan dan tidak keruan. Tapi karena mantel itu besar, di dalam situ Li Ite dapat menyembunyikan anaknya. Bu Hiansong mengeluarkan obat peranti mengubah paras muka, ia serahkan itu pada Li Ite. Pangeran itu dapat membadai maksud orang, ia menyambuti obat itu, terus ia pakai, maka di lain saat, ia beroman mirip dengan pengawalnya kan. Di mana di dalam istana itu ada banyak pengawal lainnya, tidak gampang untuk mengenali ia. Bu Hiansong juga meloloskan perhiasan rambutnya sebagai seliraja, ia masuk ke belakang sekosol, maka ketika ia keluar pula, ia sudah dan-dan sebagai dayang. Mari kita pergi katanya perlahan pada si pangeran. Li Ite heran. Ia telah berpikir, di luar ada Pek Ye U. Siang Jia dan Tian Okitou Jin, kira bagaimana mereka. Dapat dilewatkan tengah ia berpikir itu, Hiansong sudah bertindak ke samping pembaringan, di sana ada merabah ke tembok dan menekan, maka di tembok itu segera terpentang sendirinya sebuah pintu rahasia. Itulah pintu kemana Hiansong diajak masuk olehkan. Di dalam situ ada kamar berias yang indah. Kong sengaja memperabotinya lengkap, untuk mengambil hatinya si nona bangsawan, yang ia sangka wanita biasa saja. Padanya telah diberitahukan, jendela kamar itu menghadapi taman bunga, tempat untuk pesiar. Demikian Hiansong memasuki kamar rias itu, terus dia menolak daun jendela, untuk melongo keluar. Maka, itu mereka menjadi mendapat tahu, waktu itu waktu maghrib. Hanya ketika mereka melongok ke sekitarnya, di situ tak dapat orang lain. Dengan mencekal tangan orang, si nona mengajak Li Ite melompati jendela itu, untuk berlalu dari kamar rias. Mereka bertindak dengan cepat. Siapa mendadak terdengar teguran. Baru saja mereka itu bertindak beberapa langkah. Pula segera ternyata, penegur itu ialah Kak Du, pemimpin dari pasukan pengiring raja. Li Ite mengulapkan Kim Pai ke muka pemimpin barisan itu sembari ia kata dengan perlahan, aku tengah melakukan titahnya seri baginda untuk mengantarkan pelayannya selir yang baru keluar dari istana. Kak Du kenal Kim Pai itu dan ia ketahui baik selir yang baru, Karosi, ialah puterinya raja dari sebuah negara kecil, sedang menurut adat istiadat Turki, kalau seorang puteri menikah, setibanya si puteri di tempat suaminya pelayannya harus diperintah pulang untuk membawa kembali pakaian pengantinnya, untuk ditunjuki kepada ibunya. Itulah tanda bahwa si puteri, di rumah ia mengandal pada orang tuanya, setelah menikah ia mesti mengandal pada suaminya. Melihat demikian, tanpa sangsi lagi, Kak Du mengijankan orang berlalu. Tentu sekali ia tidak mendapat tahu yang Karosi, si selir baru, telah semenjak satu jam di muka dengan menyamar jadi dayang, sudah membolos pulang dengan menaiki kereta asalnya. Hian Song dan Li Ite bertindak secepat bisa. Beberapa kali mereka bertemu dengan pengawal-pengawal penjaga tetapi dengan Li Ite selalu memperlihatkan Kim Pai mereka dapat lewat tanpa rintangan. Maka sebentar kemudian sampailah mereka di pintu belakang dari taman di mana ada istal kuda serta penjaganya. Li Ite menunjuki Kim Pai, ia minta dua ekor kuda. Permintaan itu diluluskan, setelah mana, ia perintah penjaga istal itu untuk membukai mereka pintu. Berhenti tiba-tiba terdengar perintah. Si penjaga istal terkejut. Ia mengenali Kak Du, yang lari mendatangi. Tentu sekali ia tidak berani membukai pintu. Kau berani menghalangi aku membentak Li Ite. Lekas buka. Jangan keluar dulu Kak Du berteriak. Tunggu. Li Ite tidak mau bersabar, mendadak ia menotok penjaga istal itu, sesudah mana, ia merampas anak kunci. Tapi sekarang Kak Du telah keburu sampai, bahkan ini pemimpin pengawal sudah lantas melompat menerjang si pangeran sambil dia berseru keras. Kak Du kembali karena ia bercuriga begitu lekas Hian Song dan Li Ite diizinkan lewat. Ia telah menanya dirinya sendiri, siapakah pengawal itu? Kenapa aku tidak kenal dia ialah kepala pengawal? Dari beberapa puluh pengawal, ia kenal semua, terutama sebab banyak pengawal diterima bekerja menurut pujiannya. Tadi cuaca guram dan Li Ite pun mengalingi mukanya dengan mantal, maka ia tidak dapat melihat tegas. Ia cuma percaya sebab adanya Kim Pai. Baru lewat sesaat, kecurigaannya timbul pula lapu lantas ingat, mantal itu milik Mecan. Meski begitu, ia tetap bersangsi, Meik itu, ia lari mengejar untuk memperoleh kepastian. Ia terkejut, mendapatkan Li Ite menotok orang, kecurigaannya jadi keras, maka itu, ia lantas menyerang. Untuk negara Turki, Kak Du ialah orang gagah yang tersohor, serangannya itu hebat luar biasa, umpama kata, batu dapat dihajar pecah. Li Ite tahu ia habis terluka, tidak aheran ia menyambuti serangan itu, sebaliknya ia mengandalkan keringanan tubuhnya, untuk berkelit melompatan. Kak Du menyerang terus-terusan, ia mendesak. Rangsakan ini membuatnya Li Ite tak sempat menghunus pedangnya. Mana orang? Mana orang Kak Du berteriak berulang-ulang? Lekas! Lekas! Melihat bahayanya sikap Kak Du ini, Hiansong berlaku cerdik. Ia kata dengan dingin pada pemimpin pengawal itu, kau mau bikin apa berdiam lama-lama di sini? Telah ada orang jahat lainnya yang sudah memasuki kamarnya kan untuk membunuhnya. Kenapa kau tidak mau lekas menolongi rajamu? Kak Du kaget. Apa kau bilang di atanya? Tepat selagi orang menanya itu, cepat luar biasa, Hiansong menyerang dadanya, mengenai jalan darah Soan Kie. Tidak ampun lagi, robohlah pemimpin pengawal itu. Inilah Kak Du tidak sangka. Meski ia tidak dapat menandingi si Nona, sedikitnya ia dapat bertahan sekian lama. Ia tidak menduga si Dayang demikian lihai. Li Ite lompat ke pintu untuk membuka setelah mana berbareng bersama Hiansong. Ia lompat naik atas kuda masing-masing untuk dikaburkan keluar dari taman. Di belakang mereka datang rombongan pengawal yang mengikuti Kak Du tadi. Mereka itu menghujani anak panah. Dengan memutar pedangnya, Li Ite meruntuhkan setiap anak panah. Terus saja ia lari. Maka di lain saat, bersama Hiansong ia sudah bebas dari ancaman panah. Tidak ada seorang pengawal juga yang dapat menyandak meraka. Kak Du telah dapat bangun pula, ia mencegah barisannya mengejar terlebih jauh. Ia terpengaruh kata-kata Hiansong bahwa Raja terancam pembunuh gelap. Ia pikir, meski belum pasti baiklah ia percaya keterangan itu. Jiwa Raja tidak dapat dibuat permainan. Bukankah dua orang itu keluar dari dalam istana dan si pengawal memakai mantelnya Mai Chan? Maka sambil balik, ia mengasih perintah untuk mencari orang atau orang-orang jahat di dalam istana. Li Ite dan Hiansong kabur terus. Mereka bisa menghela nafas lega setelah mendapat kenyataan mereka tidak dikejar terlebih jauh. Tapi masih mereka melarikan kuda mereka yang dikasih berlari berendeng. Satu kali Li Ite menoleh kepada Hiansong, justru Sinan pun menoleh ke arahnya. Dengan sendirinya sinar keempat metu bentrok satu pada lain. Lekas-lekas. Mereka melengos, hati mereka bekerja sendiri diri. Mereka sama-sama merasa hati mereka kosong. Segera di dalam hati si pangeran berpeta pelbagai peristiwa yang telah lewat, umpama hal adu pedang di puncak Kim Teng dari gunung Go Biye San dan pertemuan mereka di jalan pengundungan Kiong Le San. Ia ingat bagaimana si Nona, untuk minta obat dari Hei Ei Hau Kian, telah melakukan perjalanan belasan hari. Paling akhiri alah perpisahan berat di puncak gunung Lisan siapa sangka sekarang, di saat begini, mereka bertebu pula satu pada lain. Bahkan sekali lagi si Nona bangsawan sudah menolongi padanya. Saking goncangnya hatinya, lagi sekali si pangeran berpaling kepada si pemudi, hingga sinar mati mereka bentrok pula. Terima kasih ia berkata perlahan. Hati Hiansong pun goncang tak kalah kerasnya. Ia tidak dapat menyingkir justru dari orang siapa ia hendak menjauhkan diri, bahkan sekarang ia berada berendeng dengannya. Cuma keadaan sekarang beda dengan keadaan delapan tahun yang lalu. Orang itu sekarang lagi mengempoh putra. Buat apa mengucap terima kasih sahutnya perlahan dan tunduk. Kau lolos dari bahaya, ini pun telah membuat hatiku lega. Suara itu tawar terdengarnya. Untuk Li Ite, hebat suara itu, tubuhnya menggetar, di atas kudanya, ia terhuyung dua kali, hampir ia jatuh. Hiansong melihat itu, ia terkejut. Kau kenapa ia tanya? Apakah lukamu kambuh tidak? Menyahut Li Ite. Lukaku luka di luar, tidak. Berarti apa-apa. Mungkin aku letih sekali, hingga aku perlu beristirahat sebentar. Hiansong menduga mereka sudah kabur belasan Li jauhnya. Baik, mari kita singgah di atas bukit di depan itu, sahutnya, tangannya menunjuk. Li Ite mengangguk. Sambil memondong anaknya, ia lompat turun dari kudanya. Hiansong juga lompat turun, lalu tanpa bersuara, ia mengikuti mendaki bukit. Sampai di atas, belum lagi si nona berduduk, Hiye Bin sudah lari menubruk memeluk padanya. Bibiku, kau benar pandai anak itu kata. Kau bilang kau hendak menolongi kami, benar-benar kau telah menolongnya. Apa yang aku bilang mesti terjadi kata Hiansong tertawa. Ayah, bibi ini sangat baik kata anak itu kepada ayahnya. Cuma ibu agaknya kurang menyukainya. Ketika itu hari bibi membagi makanan padaku, ibu melarang aku menerimanya. Ah, ibu mana ketahui bibi begini baik. Aku sangat menyukainya. Li Ite tercengang. Kau telah bertemu dengan tiang sunpek, ia tanya si nona, yang ia awasi. Ya, aku dulu memberi selamat padamu kata Hiansong tersenyum. Di muka nona ini tertawa, di dalam hati, ia merasa sangat sedih. Segera ia membayangi pula sinar matu jelus dari tiang sunpek, lah mencoba menguasai dirinya. Katanya di dalam hatinya, aku mesti menjaga supaya aku tidak mencari keruatan sendiri. Di mana kau bertemu dengan tiang sunpek, Li Ite tanya pula. Di kaki gunung Tian San kita, Hiye Bin mendahului menyahut, di dalam kemahnya orang Uyghur. Ketika itu bibi tidak seperti sekarang ini. Ayah, kau tidak tahu, justru itu malam aku ditangkap kedua pengawal raja. Aku telah mendengar hal itu dari ibumu, kata Li Ite. Sekarang kita mengandal pertolongan, bibimu maka kita bebas dari malapetaka. Kau masih belum mengaturkan terima kasih. Anak itu mengerti, dia berlutut dan mengangguk-angguk kepada nona bu. Bibi, terima kasih katanya. Sampai aku besar tidak nanti aku melupai kau. Sebenarnya paling baik jikalau kau dapat tinggal bersama-sama kami. Jikalau ibuku mendapat tahu kau yang telah menolongi aku, pasti ia bakal jadi girang dan menyukai kau. Hien Song tarik anak itu. Sungguh satu anak yang cerdik, katanya tertawa. Apakah namanya? Hie Bin, Li Ite memberitahu. Anak, aku juga suka padamu Sinona kata. Nanti setelah kau besar baru aku menemui pula padamu. Anak itu nampak berduka. Bibi adakah kau hendak pergi tanyanya? Hien Song mengangguk. Benar. Aku mau pergi sekarang. Apakah Bibi tidak mau menunggu sampai kau bertemu dengan ibu? Anak yang baik, aku minta kau saja yang menyampaikan hormatku kepada ibumu itu. Dapatkah kau mengingatnya? Habis, apa aku mesti bilang pada ibu? Jikalau ibu ketahui kaulah yang telah menolongi aku, nanti ibu menyesalkan aku sudah tidak minta kau menanti. Jangan kau anggap ibu galak, sebenarnya dia sangat menyintai aku. Kau begitu baik terhadap aku, maka ibu tentunya akan bersyukur. Aku tahu, kata Hien Song bersenyum. Kau bilang ibumu bahwa bibimu mengharap dia hidup berbahagia, agar segala keinginannya dapat terwujudkan. Anak itu mengangguk. Ya, aku nanti ingat, sahutnya. Eh, ya, Bibi, aku lihat kau tertawa tidak wajar, apakah kau bukannya merasa kurang senang? Kau menerkak kelirul Hien Song tertawa. Aku senang sekali. Tetapi bocah itu tidak menduga keliru. Li Ite telah berdiam sekian lama, hatinya menjadi sedikit tenang. Kalau orang tua lagi berbicara anak kecil tidak boleh campur-campur, katanya. Terus ya tanya si nona, kau jadinya pernah pergi ke Tian San. Benar, Hien Song memilangi terus terang. Di sana aku bertemu adik Pek. Ketika itu si bin sudah diculik. Malam itu adik Pek memakai obat untuk menukar warna kulitnya, baru dipertemuan yang kedua kali aku mengenali dia. Oh kata Li Ite seorang diri. Sekarang baru ia mengerti kenapa waktu ia mengambil keputusan pergi sendiri menolongi anaknya, Tiang Sun Pe nampak berkhawatir, rupanya itu disebabkan dia kuatir ia nanti bertemu dengan Hien Song. Kalau begitu, untuk menolong si bin, kau telah menyamar jadi selirkan kata Li Ite pula. Bagaimana duduknya itu? Hien Song tuturkan apa yang ia atur dan kerjakan. Li Ite kagum mendengar cerita si nona. Girang Hiebin mendengar seng bibi mempermainkan kon Turki, dia saban-saban tertawa. Meski begitu, kata Hien Song kemudian, Datangku ke negara Turki ini untuk menjalankan titahnya bibiku buat mencari kau, untuk mengajak kau pulang. Aku tahu itu. Aku tidak mau pulang. Tetapi, kali ini keadaan lain, Hien Song bilang. Bibiku itu telah mengambil keputusan untuk menyerahkan takhta kerajaan kepada Loh Lengong. Dan kau diminta pulang untuk membantu pangeran itu. Bukankah kau bercita-cita supaya turunan sah dari kerajaan Tong yang tetap memegang tampuk pemerintahan? Sekarang ini negara tetap milik keluarga Li. Kenapa kau ingin berdiam di negara asing sampai harimu yang terakhir? Selama beberapa tahun ini Luda sudah semangatku, sahut Li Ite menghela nafas. Sekarang aku tidak perdulikan Raja Sibu atau Sili, dua-duanya juga baik. Tak mau aku terlihat lagi urusan itu. Ah, kau tidak ketahui hatiku. Aku ingin dapat melupakan segala peristiwa dulu itu, dan juga aku ingin orang tidak tahu akan diriku. Aku tidak mau pulang lagi. Hian Song berdiam. Ia dapat mengerti hati pangeran ini. Li Ite tidak mau pulang bukan sebab urusan siapa menjadi Raja, dia hanya ingin menyingkir dari Ianya, menyingkir juga dari siang ke Anwan Jie, supaya dia tak terluka pulau hatinya. Sebenarnya dua hari yang lalu, aku pernah memikir untuk pulang, Li Ite berkata pula. Sekarang aku bertemu sama kau dan kau mau pulang, tak usahlah aku turut. Jadi tak usah aku pulang sendiri. Kenapa begitu si nonat tanya? Kau telah ketahui sekongkolnya Bu Sinsu, kakak sepupumu itu dengan konturki, maka kau saja yang pulang dan menyampaikannya kepada bibimu itu. Dia pasti bakal mempercayaimu. Hian Song berdiam. Berpisah kera begini pun baik, katanya kemudian. Akhir-akhirnya kita bertemu juga. Melainkan sayang. Wan Jie, dia sangat ingin bertemu dengan kau tetapi tidak dapat. Mendengar disebutnya Wan Jie, hati Li Ite berdebaran. Bagaimana Wan Jie sekarang ia tanya? Katanya dia terang bintangnya dan bakal lekas menikah. Benarkah itu? Siapakah yang memilangi kau hal dia itu tiang suntai? Oh, kiranya dia pun datang kemari. Apa yang dia bilang bukannya tidak beralasan sama sekali. Hanya Wan Jie dia justru pusing karena urusannya itu. Sebenarnya Wan Jie telah memesan kata-kata padaku untuk disampaikan kepada kau. Tapi sekarang ini baiklah aku tidak usah menyebutkannya. Li Ite berduka. Tiang suntai tidak dapat dicela, ia kata. Pada delapan tahun dutu aku telah mendoakan agar Tian melindungi Wan Jie supaya dia mendapatkan pasangan yang cocok dengan hatinya. Tentang aku sendiri, biar bagaimana, aku memandang dia seperti adikku sendiri, semoga dia hidup berbahagia. Hian Song menghela nafas. Kau menduga keliru, katanya. Orang dengan siapa Wan Jie dapat menikah bukannya tiang suntai. Maka itu dia ingin sekali dapat berbicara dengan kau, agar dapat dia mengambil keputusannya. Tapi urusan ini baiklah kita jangan bicarakan pula. Li Ite heran. Kalau dia bukannya tiang suntai, habis siapakah ia tanya dalam hatinya? Kalau ia tidak menyintai orang itu, kenapa ia berdua sekarang? Ia berhati keras, ia pun pintar dan cerdas. Jikalau ia tidak mau menikah, siapa dapat memaksanya? Heran Li Ite. Sebenarnya ingin ia menanya Hian Song. Tapi ia ingat yang ia telah beristeri dan mempunyai anak, dan Hian Song pula tak sudi menyebut-nyebutnya pula, terpaksa ia berdiam saja. Baiklah, kata Hian Song. Sekarang pergi kau cari adikku aku pun mau pulang ke Tiang An. Meski ia berkata begitu, Hian Song pikir mau juga memberitahukan si pangeran bahwa Tiang Sun Pek telah meninggalkan gunung Tian San, atau ia menjadi batal karena tiba ia melihat dua orang berlari-lari keras bagaikan bergeraknya bayangan. Mulanya mereka itu nampak kecil sekali, hitam belaka, atau di lain saat ia menjadi terperanjat. Pek, Ye U Siang Jin dan Tian Oketo Jin serunya terkejut. Baru kata-kata itu habis diucapkan atau kedua orang itu sudah sampai. Segera terdengar tertawanya Pek, Ye U yang berkata, aku mau lihat apakah kamu dapat kabur ke langit. Mereka itu tertahan di muka pintu, sia-sia mereka menanti, panggilan kon tetap tidak kunjung tiba. Mereka mengulangi minta bertemu, tetap mereka tidak memperoleh jawaban. Karena itu, mereka jadi haran. Pek, Ye U habis sabar, dengan mengandalkan kepada kedudukannya sebagai guru negara, dia paksa membuka. Pintu, akan bersama Tian Okeno Bos masuk. Akhirnya mereka menjadi haran. Kon dan Mai Chan kedapatan sebagai kurban-kurban Totokan dan Li Ite bersama selir yang baru tak nampak matah hidungnya. Dalam kagetnya, mereka lantas menolongi dua orang kurban Totokan itu. Baru Kon dapat ditolong, Kak Du muncul bersama sejumlah pengawal, maksudnya untuk melindungi junjungan mereka, maka sekalian saja mereka menuturkan bagaimana Li Ite serta Hian Song dapat lolos dari istana. Kon kaget dan gusar, lantas dia menugaskan Pek, Ye U siang jin dan Tian Oketo jin menyusul kedua orang buronan itu. Mereka ini cerdik, mereka menyusul dengan memperhatikan mengikuti tapak kaki kuda, sampai di kaki bukit, Tian Oketo lantas mendapat lihat dan mengenali Hian Song sebagai si selir baru, dari itu, mereka mendaki gunung, untuk menyusul terus, hingga akhirnya, mereka lantas mengambil sikap mengurung dua orang pelarian itu. Belum berhenti ejekannya Pek, Ye U itu, mendadak terdengar suara menggelenggar. Tau-tau ada batu besar seperti batu penggilingan menggelinding jatuh dari atas gunung. Syukur ada suara berisik itu, Tian Oketo menjadi dapat lompat menyingkir. Dia baru bebas, atau turun pula batu yang kedua, disusul dengan yang ketiga, hingga dia menjadi repot. Tentu sekali, biarnya gagah, imam ini tidak berani melawan batu itu. Itulah Li Ite dan Hian Song yang mengguling-gulingkan batu, untuk mencegah Pek Ye U Siang Jin dan Tian Oketo Jin datang dekat pada mereka. Berisik suara jatuhnya semua batu itu, yang menggelindingnya pun. Menggempur hancur pada es, yang pecah dan munkrat. Karena ini, Tian Oketo lantas berkau-kau. Dia tidak ketimpa batu tetapi terkena percikan potongan es itu, yang mendatangkan rasa sakit, hingga dia kewalahan terkena belasan kali. Pek Ye U dapat membebaskan diri, dia bukan mendamrat, dia justru tertawa besar dan berkata nyaring, kamu menggunai batu. Dapatkah kamu mencegah aku? Lantas pendeta ini mengibas-ngibas dengan jubahnya yang gerombongan. Hebat jubahnya itu, potongan es bisa disampok mental, sedang setiap batu yang menimpa ke arahnya, sambil berkelit, ia tolak dengan tangannya, membikin batu menggelinding di sampingnya. Sembari berbuat begitu, ia mendaki terus ilmu ringan tubuhnya mahir sekali. Li Ite dan Hian Song terkejut menyaksikan lihainya musuh itu, apapula setelah tiba di atas, Pek Ye U lantas menyerang mereka dengan dia melompat sambil mementang kedua tangannya, untuk menungkrap dengan kedua jubahnya yang lebar itu. Sembari melompat itu, Pek Ye U siangjin tertawa berkaka. Dia rupanya percaya betul yang dia bakal berhasil dengan serangan yang dasyat ini. Tepat dengan serangannya itu, di sana tertampak berkelebatnya sinar pedang yang berwarna hijau, disusul-susul dengan seruannya nonabu. Hian Song tidak mau mengasihkan dirinya ditungkrap lawan, dia melompat, kakinya menjejak ujung jubah pendeta itu, pedangnya sekalian menyambar ke kepala gundul. Itulah tipu pedang ayam emas berebut gabah. Dalam penyerangannya ini, Pek Ye U siangjin menggunai tenaganya lima bagian. Tak mau mentaati titahkan, untuk kedua orang itu ditangkap hidup. Tapi ini justru yang membuatnya gagalat telah tidak perhitungkan pedangnya li ite pedang mustika dari kaisar. Pedang itu dapat menembuskan jubahnya. Sedang nonabu mahir sekali ilmunya enteng tubuh, hingga dia dapat bergerak sangat gesit dan lincah. Sambil menolong diri, si nona membalas menyerang. Kaget juga Pek Ye U melihat pedang si nona menyambar ke kepalanya, dengan sebatia mengangkat sebelah tangannya, untuk menyentil pedang itu, maka di situ terdengarlah satu suara nyaring, dan pedang kena dibikin mental. Hian Song terkejut. Hampir pedang itu terlepas dari cekalannya. Untuk menyelamatkan diri, ia lompat berjumpalitan dengan tipu silatnya terbalik di dalam mega, hingga ia dapat menjauhkan diri dua tombak. Untuk menyentil itu, Pek Ye U menggunai tujuh bagian tenaganya. Kesudahannya ia menjadi haran. Pedang si nona tidak terlepas, si nona sendiri lolos dari bahayalah jadi berkata di dalam hatinya, menurut katanya Tian Oke, bocah wanita ini muridnya Ye U Tan Sin Ni Ye, agaknya dia terlebih liahai daripada yang tai hoa, terus dia kata pada nona itu, bocah, ilmu pedangmu tak ada kecelaannya. Sayang gurumu sudah menutup mata, jikalau tidak tentulah aku bakal cari padanya untuk mencoba-coba kepandainya itu. Hian Song tertawa dingin, di air kata, itu tandanya untungmu bagus. Jikalau guruku masih ada, mana dapat dia membiarkan kau melakukan kejahatanmu ini? Anak muda, kau kurang ajar bentak Pek Ye U gusar, sekarang kau keluarkan kepandain gurumu, mari menyambut lagi dua jurusku. Kembali si pendeta menggeraki jubahnya, hingga jubah itu mengasih dengar suara anginnya. Gerakan jubah pun hendak menutup jalan kabur si nona. Li Ite dan Hian Song bekerja sama menentang pendeta itu tapi segera mereka merasa bahwa lawan mereka berat sekali, saking bekerja keras, napas mereka rasanya sesat. Si nona masih mending, tidak demikian dengan Li Ite, yang baru habis terluka. Ia mendapatkan kepalanya pusing dan matanya mulai kabur. Saking kaget ia kata dalam hatinya, aku tidak sangka di sini aku bakal mati bersama Hian Song. Ketika itu, karena tanpa rintangan lagi, Tian Okipto Jin juga berhasil sampai di atas lah tidak pergi membantu Wipek Ye U siang Jin. Karena itu tidak ada perlunya, pendeta itu cukup melayani sendiri kedua musuhnya lah mau cari anaknya Li Ite, yang lari hersembunyi dalam rumpunan rumput dan pepohonan di dekat mereka. Bocah bernyali besar ia kata dengan tertawa aneh, kenapa kau terlari-lari? Bukankah di dalam istana ada banyak makanan dan tempatnya indah? Bukankah di sana ada taman permai di mana kau dapat bermain main? Kenapa kau buron? Mari turut aku pulang. Aku tidak mau pulang. Aku tidak mau pulang. Hiye Bin menjawab berseru. Aku mau ikut ayahku. Ayahmu juga mau kembali kepada kan yang agung Tian Okie berkata, membujuk. Ha, kau masih bersembunyi. Jikalau kau tidak dengan baik menurut kata-kataku, nanti aku bekuk padamu. Li Ite mendengar arsaknya lagi dipermainkan, ia kaget berbareng gusar, tetapi ia lagi dirintangi Pek Ye U siang Jin, tidak dapat ia melepaskan diri guna menolongian, aknya itu. Maka ia menjadi masgul dan berkhawatir. Justeru itu, ia menjadi ayal gerakannya, tatkala jubahnya si pendeta meyambar, ia rasakan dadanya sesak, sampai sukar ia bernapas. Haha tertawa Pek Ye U seraya dia mengulur tangannya, guna mencekuk orang yang tengah tak berdaya itu. Selagi Li Ite terancam bahaya tertawan hidup itu, dari tempat sedikit jauh terdengar seruan yang keras dan panjang, mendengar mana semangatnya Hian Song terbangun, segera ia menyerang hebat, untuk sekalian menolongi Li Ite Pek Ye U terkejut mendengar seruan itu. Kiranya mereka ini mempunyai kawan yang liahai yang bersembunyi di dalam rimba, pikirnya lah tahu, dari seruan itu, orang yang berseru itu mempunyai tenaga dalam yang tak lemah. Tapi ia tidak takut, ia percaya Tian Oke masih dapat melayani orang itu. Tian Oke tengah selandap selundup di antara rujuk dan gombolan pohon lebat mencari Hie Bin, yang berlaku cerdik, yang tidak lagi mengasih dengar suaranya, hanya mengumpat terus sambil mendekam, ketika dia mendengar seruan itu, yang membuatnya terkejut. Dia lantas menoleh ke arah rimba, dari mana suara itu datang. Justru tengah dia mengawasi itu, mendadak dia. Mendegar bentakan, tidak tahu malu menghina bocoh cilik lantas dia menjadi kaget sebab di depan matanya berkelebat sinar kuning ke emas-emasan. Itulah jarum emas dari Hie Hau Kian, maka sebab dia mengebut, untuk menangkis. Dia kenali jarum itu kepunyaan siapa, dia menginsyafi bahayanya, dari itu, gentarlah hatinya. Kesudahannya itu membuatnya kaget. Meskipun kebutannya lihai, toh ada belasan lembar yang putus terkena jarum. Syukur dia bebas dari tusukan jarum. Karena ini, tidak dapat dia mencari terus pada Hie Bin, mesti dia menghadapi musuh yang berat itu. Dia lompat keluar dari gombolan, lantas dia berdiri dengan memasang matanya, kebutannya dilintangi di depan dadanya. Segera ternyata, Hie Hau Kian bukan datang sendiri hanya berdua dengan seorang dari usia pertengahan, yang imam ini kenali sebagai kakak seperguruannya Bu Hian Song, ialah P.W.E. Syokto. Hie Hau Kian tertawa dan berkata, ketika kita bertempur di dalam isana kan, kita belum sempat memperlihatkan kepandayan kita. Maka mari, mari. Mari aku si orang tua belajar kenal pula dengan ilmu mu yang lihai, Hukut Sin Chiang. P.W.E. Syokto mendapat lihat adik seperguruannya terancam bahaya, tanpa banyak omong lagi ia melompat ke arah P.E.U. Siang Jin, untuk menyerang dengan tikaman ke punggung si pendeta, mencari jalan darah Hang Hu. P.E.U. melihat datangnya serangan, tanpa memutar tubuh, ia menangkis ke belakang. Tepat tangkisan itu. Pedangnya Syokto kena dibikin miring. Tapi tikaman itu lihai, herneski miring, ujung pedang meluncur terus. Mau atau tidak, terpaksa pendeta ini memutar tubuh, guna melayani depan-berdepan lalantas dapat kenyataan, orang ini lebih lihai daripada Hian Song. Syokto tidak berhenti dengan serangannya itu, ia mengulangi untuk kedua kalinya, terus untuk ketiga kalinya, setelah mana pedangnya kena disampok jubah si pendeta, sampai pedangnya mental balik, baru ia menjadi terperanjat. Pikirnya, pantas suhu menganggap P.E.U. sebagai lawan lihai dan menyesal tak pergi menyingkirkannya, kiranya dia benar lihai sekali. Dengan datangnya Syokto, Hian Song menjadi dapat bernafas, juga Li Ite, yang lolos dari bahaya, tetapi mereka tidak mau berhenti, mereka maju terus, untuk mengepung bertiga. Y.U. Tan Sin ia hidup menyendiri di atas gunung Tian San untuk beberapa tahun, selama itu ia telah meyakini ilmu pedangnya, yang ia ciptakan dari pelbagai ilmu silat pedang lain partai yang ia kumpulkan, kepandaian itu ia wariskan pada Syokto, hing via ia ini ringgal membutuhkan waktu latihannya saja. Juga Hian Song, setelah mendapatkan kitab pedang gurunya, telah memperoleh kemajuan pesat, dari Seng Suheng, kakak seperguruan, ia cuma kalah sedikit. Maka itu sekarang, dengan dibantu Li Ite, meskipun ini habis terluka, dapat mereka melayani dengan baik. P.E.U. boleh gagah, tetapi tidak dapat ia merebut kemenangan cepat. Hian Song Girang berbareng heran mendapatkan bantuan kakak seperguruannya inilah berpikir. Suheng, telah terluka kan Tian Oke, untuk berobat setelah berpisah dari aku, ia membutuhkan waktu sedikitnya satu bulan, kenapa sekarang, belum lewat 20 hari, ia sudah sembuh? Kenapa, selagi ia mesti beristirahat, ia justru datang kemari? Kenapa ia nampaknya menjadi lebih lihai? Kenapa ia berada bersama H.E.U. Kian La lagi berkelahi? Tidak sempat ia berpikir banyak. Maka ia terus berkelahi dengan keras. P.E.U. Jumawa, dia bangga akan kegagahannya, tak puas dia dipermainkan anak muda, maka itu, dia menggunai jubahnya dengan baik sekali, hingga suara anginnya berdeburan. Siok Tau dan Hian Song bekerja sama Li Ite membantu dengan pedang mustikanya. Pangeran ini berkelahi sambil melindungi diri, karena ia ketahui lihainya si pendeta. Mereka dapat melawan sampai 60 jurus, hingga P.E.U. menjadi heran dan penasaranlah kata dalam hatinya, muridnya Ye Utan begini lihai, jikalau dia masih hidup, mungkin aku bukan lawannya. Biar bagaimana, pendeta ini terlebih lihai, maka itu, mendekati jurus yang ke-100, dia lantas menjadi terlebih unggul. Dengan jubahnya, dia seperti dapat mengulung ketiga pedang pengepung-pengepungnya itu. Di antara tiga kawan itu, Siok Tau paling lihai, tetapi ia pun mulai gentar hatinya, pedangnya, umpama kata, seperti tidak mau menuruti kehendak hatinya. Li Ite, yang mengandalkan pedangnya, cuma dapat menjaga diri saja. Di lain rombongan, He Ho Kian menang di atas angin, tidak peduli Tian Oke lihai kebutannya dan lihai juga tangannya, karena dengan kepandainya hukut Xinjiang, bila dia dapat menghajar, dia bisa merusak tulang-tulang lawannya. Setiap lembar kebutannya, yang dari kawat halus, dapat dipakai menotok jalan darah musuh. Tangannya yang lihai itu, juga dapat mengeluarkan bau amis yang memuakan. Meski begitu, He Ho Men tetap melayani dia dengan sepasang tangan kosong. Dengan sentilan Tan Chie Xin Kang, ia membuat lembaran kebutan terpentil mental, sedang dengan totokannya, ia membuat musuhnya meresti waspada. Delapan tahun lamanya Tian Okei memahamkan hukut Xinjiang, sekarang hampir seratus jurus, dia tidak dapat menggunakannya. Lawannya itu tidak terpengaruhkan bau amisnya itu. Dia menjadi gentar sebab dia tahu, dalam tenaga dalam, dia kalah dari lawaannya ini. Demikian, selagi Tian Okei terdesak He Ho Kian, Liet bertiga terkurung jubahnya Pek Ye U Siang Jin, dengan terpaksa mereka main mundur. Syukur untuk mereka, di saat mereka terhindar bahaya maut itu, kembali terdengar seruan yang nyaring dan lama, disusul dengan tertawa dan kata-kata ini, aku tidak sangka bahwa disini aku menyaksikan ilmu pedang Ye U Tansin Ye Ye. Sungguh indah, sungguh indah habis itu munculah orangnya, ialah Huput Gye Ye. Pek Ye U heran kenapa orang tiba datang berkawan. Belum sempat ia mengambil sesuatu tindakan, Huput Gye sudah menudingnya sambil mengejek, kecewa kau. Berkulit muka begini tebal. Jubahmu sudah berliang tujuh, apakah kau masih anak-an berkelahi terus? Memang Pek Ye U menang unggul tetapi meski demikian, tujuh kali jubahnya kena ditoblosi pedangnya ketiga lawannya itu. Huput Gye baru saja sampai tetapi ia telah melihat ketujuh lubang itu, maka ia lantas menggoda. Pek Ye U malu dan mendongkollah dapat membadai apa yang sebenarnya hendak dikatakan Pek Ye Ye. Orang shihu ini seperti mau bilang, cuma sebab mengandalkan tenaga dalam, atau menghina anak-anak muda. Coba kau mengandalkan pedang, pasti siangka sudah kalah. Mana dapat ia menerima ejekan ini sedang semenjak meninggalnya Ye U Tan Sin Ni Ye, ia telah menganggap dirinya jago nomor satu. Tapi dapat ia menguasai diri, maka ia tertawa dingin dan berkata, kalau begitu baiklah kasih mahasiswa Rudin saja yang menggantikan mereka. Huput Gye menerima baik tantangan itu, sembari meloloskan sepasang sepatunya, ia tertawa dan berkata, kita memang belum bertempur hingga puas, maka sekarang maulah aku melayani kau satu kali lagi. Pek Ye U Gusar melihat orang mau menggunai sepatu sebagai senjata. Aku menantangkah satu lawan satu, itu tandanya aku memandah hikmeta padamu, dia kata sengit. Kenapakah sebaliknya menghina aku? Mana aku berani? Mana aku berani sahuk put Gye tertawa? Aku si orang si hu yang tua tidak sanggup lantas mendapatkan senjata yang cocok untukku maka. Itu aku turut contoh kau saja, aku mengambil sekenanya barang yang berada di tubuhku. Aku tidak memandang enteng kepada jubahmu, dari itu mana dapat kau memandang kecil sepatuku? Panas hatinya Pek Ye U, yang biasa berkepala besar. Si lidah tajam, jangan kau sesalkan aku keterlaluan. Dia berteriak, lantas gak menyerang dengan jubahnya. Huput Gye masih tertawa ketika ia kata, benar-benarkah kau berani tidak melihat mecah pada sepatuku? Baiklah, kau lihat. Selagi jubah Pek Ye U menungkrap, sepatu Pek Ye menangkis. Maka bentroklah kedua senjata yang istimewa itu, suaranya terdengar seperti besi mengenakan kulit kerbau. Kedua pihak mengandalkan tenaga dalamnya masing, bentrokan itu membuat mereka sama kaget dan telapakan mereka sama nyernyaran, di luar kehendak mereka, sama juga mereka mundur tiga tindak. Huput Gye doyan bergurau, dia tertawa. Dia lantas menanya, bagaimana? Bukankah sepatuku tak lebih lemah daripada jubahmu? Kata-kata ini disusul dengan mencelat majunya tubuhnya, untuk menyerang. Sepasang sepatu itu bergerak bagaikan pedang. Pert Ye U terkejut juga. Sungguh ia tidak sangka sepatu lawan demikian liahai. Maka ia jadi berkata dalam hati kecilnya, pantas si mahasiswa Rudin INL besar mulutnya, dia benar-benar mempunyai kepandayan yang berartil. Karena ini, ia jadi tidak berani memandang enteng terlebih jauh. Terpaksa ia melayani setelah memutar cambuknya, untuk dibikin terlilit sebagai sebatang toya. Dengan satu tangkisani, ia mempunahkan serangah orang shihou itu. Jubah atau kasih, si pendeta, dan sepatunya Ho Put Gye, dua-duanya benda biasa saja, akan tetapi di tangan orang liahai sebagai mereka itu, dua-duanya menjadi gegaman yang berbahaya. Pula, mereka itu telah berkelahi dengan sangat cepat, hingga Hian Song hampir sukar membedakan mana Pek Ye U dan mana Put Gye. Apa yang terlihat adalah sinar juhah yang merah yang bagaikan membungkus sepasang sepatu rumput. Di dalam tenaga dalam, Pek Ye U siang jin menang daripada Put Gye, akan tetapi barusan ia telah mempergunakan tenaganya terhadap Hian Song. Bertiga ia letih, karenanya sekarang mereka jadi berlembaak. Setelah menonton sekian lama, sambil tertawa PWS Yolk Tau kata pada Hian Song, aku rasa, sebelum lewat seribu jurus, sukar akan diketahui siapa di antara mereka ini yang terlebih unggul. Pek Ye U si keledai botak, kali ini dia menemui tandingannya. Hian Song percaya keterangan Su Heng itu, maka sekarang, sempatlah ia berbicara, menanya tentang si Su Heng. Sebenarnya tidak dapat aku semibuh begini cepat, Si Heng Tau memberi keterangan. Syukur sekali aku bertemu He Ho Chiang Pua, yang menolong aku dengan menusuk dengan jarumnya hingga sisa racun dapat disinkirkan. Di samping itu, aku telah diberi makan obat Ho Chiang Pua yang umurnya seribu tahun. Demikian, dari menghadapi mala petaka, aku menjadi memperoleh keberuntungan. Jadi He Ho Chiang Pua pun tiba di Tian San. Ya, tiga hari setelah keberangkatanmu. Dia datang bersama-sama Kok Sinong dan Ho Pot Gie. He Ho Kian tidak mendapat tahu Ye U Tan Sin Ye sudah berpulang ke dunia barat, dia hanya mendengar setelah penyelidikannya banyak tahun bahwa pendeta wanita itu tinggal menyendiri di gunung Tian San, maka dia mengajak Kok Sinong dan Ho Pot Gie untuk menjenguk. Dia berhasil menemui PWS Syuktau, muridnya si Biks Huni. Baru sekarang dia mendapat tahu orang telah menutup mata, bahkan sekalian dia mendapat ketahui juga hal yahwalnya Hian Song, dan bahwa Li Ite, untuk menolong anaknya, sudah pergi ke kota Raja Kenturki. Kok Sinong menganggap Li Ite seperti anak atau keponakan, tidak dapat ia membiarkan saja. He Ho Kian juga ingin menyusul Hian Song yang katanya menyimpan warisan untuknya. Ho Pot Gie suka turut mereka, karena ia ingin menyaksikan pertandingan orang-orang gagah. Maka Syuktau mengajak mereka pergi bersama. Hanya, ketika dibikin pertandingan itu, Syuktau tidak turut ambil bagian, dia berdiam di hotelnya. Bagaimana sebabnya kamu mengetahui aku menghadapi bahaya Hian Song tanya kemudian? Bukankah itu gampang saja? Syuktau tertawa. Ketika He Ho Chiang Pua melihat kau, dia lantas mengenali kau sebagai selir Raja yang menyamar yang memakai obat menyalin warna kulit muka, bahkan dia dapat menduga, penyamaranmu itu cuma dapat bertahan sewaktu-waktu saja, maka dia lantas mengatur untuk kami berempat bersiap untuk menolongimu. Isyarat kami ialah seruan. Siapa paling dulu menemui kau, dia mesti mengasih dengar seruannya, sebagai tanda untuk yang lainnya segera datang berkumpul. Maka itu aku rasa Kok Sin Ong bakal segera sampai di sini. Baru sekarang Hian Song jelas segala apa. Kapan ia ingat lelakanya U Tha Chiang dengan burunya, ia menjadi terharu, ia menghela nafas lelantas memandang ke arah Tian Ok To Jin dan He Ho Men La mendapatkan pertempuran di antara mereka itu hebat sekali. Tangannya Tian Ok menyiarkan bau racunnya yang amis, yang nampak bergumpal bagaikan kabut. Syuktau dan ia terpisah cukup jauh dari mereka itu tetapi bau itu sampai juga ke hidungnya masing-masing. Keduanya menjadi heran dan kagum untuk liahainya imam itu. Syuktau merasa ngeri sendirinya kapan ia ingat peristiwa itu hari ia melayani Tian Ok. Katanya dalam hatinya, syukur sumoai menggunai akal memakai suhu untuk menakut-nakuti dia, jikalau aku bentrok tangan dengannya, tentu celakalah aku. Hian Song menonton dengan perhatian. Tian Ok menyerang hebat, saban-saban dia berseru. Hau kian main mundur, sedang dari batok kepalanya terlihat mengepulnya uap putih lah jadi berkhawatir untuk orang tua itu. Maka ia kata pada Syuktau, Suheng, mari kita hajar dia. Terhadap manusia sebagai imam ini tak usahlah kita pakai lagi aturan kaum kangow. Kakak seperguruan itu tertawa. Cukup Hau Chiampu seorang diri katanya. Tetapi, kata Hian Song, tadi adalah Hau Chiampu yang menang unggul, sekarang ialah yang berbalik terdesak Tian Ok. Lihat, bagaimana imam itu merangsak, aku khawatir Hau Chiampu tidak dapat bertahan lama. Kau keliru melihat, sumoai Syuktau tertawa pula. Aku percaya, tak usah sampai 10 jurus lagi, Hau Chiampu bakal dapat merebut kemenangannya. Hian Song mengawasi teruslah mau percaya Suhengnya tidak omong melantur. Ia sekarang mendapat lihat sinar matu, tajam dari Hau Chiampu, dan sekalipun dia mundur terus, jago tua itu tidak kacau gerakan tangan dan kakinya. Baru sekarang ia berlegah hati. Tian Ok merasa sulit merobohkan Hau Chiampu, yang menang tenaga dalam latau, lama-lama ia bakal letih sendirinya. Karena ini, ia mengambil keputusan pendek. Lantas ia mengerahkan tenaganya di tangan, terus ia menyerang dengan sehebat sekali lama mengandalkan Hau Kut Sin Chiang yang liahai itu. Hau Kian melihat orang menjadi nekat, ia tidak mau melayani dengan sama kerasnya. Maka ia men mundur, untuk sekalian bersiasat. Ia mau menanti sampai orang telah mengurbankan tangannya. Kapan Seng waktu sudah sampai, mendadak ia berseru, Tian Ok, telah habis tenaga dan kepandayanmu, apakah kau masih tidak sudi menyerah lantas? Ia mulai melakukan penyerangan pembalasan dengan tenaga yang dikerahkan, senantiasa itu dicampur dengan sentilan-sentilan Ite Chie Sian Keng. Dengan lantas keadaan menjadi terbalik pula. Tian Ok segera kena didesak, hingga dia menjadi repot. Dia kelabahkan. Dengan care begini kau merebut kemenangan, meski aku kalah, aku tidak puas kata Imam Lichik ini. Heho Kian tertawa. Habis dengan care apa baru kau puasiat tanya. Beranikah kau menyambut aku keras dengan keras? Si Imam Balik menanya. Kenapa aku tidak berani? Bahkan aku bersedia diserang tanpa membalas. Beranikah kau? Hanya, jikalau dengan seranganmu itu kau tidak dapat merampas jiwaku, kau sendiri harus menyerahkan jiwamu. Akur. Tian Ok tertawa bergelak. Aku tidak percaya di kolong langit ini ada orang yang sanggup menerima serangan Hou Kut Sien Chiang dari aku katanya. Jikalau karena aku gagal aku mesti membayar dengan jiwaku, aku puas. Hanyalah tua bangka si Heho, jikalau kau mampus, jangan nanti kau sesalkan aku. Heho Kian juga tertawa. Itulah pasti. Tak usah kau banyak omong. Nah, kau pukulah. Dengan menggendong tangannya, Tabib Li Hai ini lantas memasang dadanya. Li Ite beristirahat sambil memeramkan matanya ketika ia mendengar pembicaraan di antara Tian Okito Jin dan Heho Kian itu, ia terkejut dan lantas membuka kedua matanya lah berpikir. Pada delapan tahun dulu, Hu Kut Sien Chiang dari Tian Okito ini belum terlatih sempurna. Ketika itu hari Heho Chiampo kena diserang dia, meski Chiampo memakai baju lapis, dia masih perlu waktu banyak hari untuk beristirahat merawat diri. Sekarang Tian Okito sudah mahir ilmu pukulannya itu, kenapa Chiampo masih begini berani melawannya? Tidak sempat Li Ite berpikir lama, ia sudah lantas dengar seruannya si imam, yang membarenginya dengan serangannya lah menjadi kaget, begitu juga Hian Song. Nona ini pun berkhawatir. Suara buk keras sekali segera terdengar, lalu terlihat tubuhnya Tian Okito Jin membal naik sendirinya dan berjumpalitan. Menyaksikan itu Shokto yang ada seorang ahli menjadi kagumlah tahu Tian Okito telah dilukai Tehokian, dilukai dengan tenaga balik, tetapi si imam masih dapat membuang diri dengan jumpalitannya itu. Itulah bukti dari ilmu ringan tubuh yang mahir. Tapi baru ia berpikir demikian, atau lantas ia kena dibikin heran sendirinya. Setelah berjumpalitan itu, tubuh Tian Okito turun melayang seperti layangan putus, jatuhnya langsung, ketika tubuh itu tiba di tanah, dia mengasih dengar jeritan yang menyayatkan hati, yang berkumandang di udara. Jeritan itu dapat membangkitkan bulu Roma. Sebaliknya, apabila ia melihat Heo Hong Kian, ia mendapatkan si tabib berdiri tegak bagaikan tihan pelatok, mukanya pucat seperti patung, hingga Romanya itu mendatangkan rasa takut. Selagi selama delapan tahun Tian Okito melatih terus hukut Xinjiang hingga ia berhasil memahirkannya, juga Heo Hong Kian meyakini terus ilmu menghalau racun. Ia pula dengan damdiam sudah menelan kopok PWE Goantan, pel menguatkan tubuh, obat istimewa guna melawan pukulan beracun dari si imam, sedangkan di dada dan punggungnya ia telah memasang lapis kaca pembela diri, lapisan mana terlebih tebal daripada lapisan kulit dulu hari itu. Ini yang menyebabkan ia berani menyambut tantangan Tian Okito, apalagi ia tahu benar, mengenai tenaga dalam, ia menang dan si imam baru saja berkelahi rutusan jurus hingga tenaganya pasti kurang banyak. Tian Okito masih hendak menolong mukanya. Ketika ia terhajar mundur oleh tenaga dalam Heo Hong Kian, sekalian saja ia membal dan jumpalitan, tetapi tenaganya habis segera, habis berjumpalitan itu, habis juga jiwa napasnya, maka ketika ia jatuh, ia jatuhnya langsung, jatuh terus mati sebab perusak sudah semua anggauta dalam dari tubuhnya. Hingga tidak dapat ia terus melarikan diri. Pek Yeo Siang Jin berkelahi saban-saban memasang metu dan telinga nyala telah mendengar pembicaraan di antara Tian Okito si kawan dan Heo Hong Kian, si tabib yang menjadi lawan mereka, ia merasa tidak enak, ingin ia mencegah kawannya itu, tetapi terlambat. Ia melihat, Tian Okito sudah melakukan penyerangannya. Akan tetapi ia masih berseru, sambil meninggalkan Huput Gie, ia lompat kepada Heo Hong Kian. Huput Gie juga mengetahui hal Heo Hong Kian dan Tian Okito, dan ia percaya sahabatnya pun terluka. Maka itu, melihat sepak terjangnya Pek Yeo, ia lantas lompat, untuk menyusul. Ia bukan lagi mencegah, ia menyerang dengan sepatu rumputnya. Pek Yeo mendapat tahu ia diserang, ia berseru seraya jubahnya disampokan ke belakang, untuk menangkis, maka beradulah jubah dan sepatu, sampai sebuah sepatu terhajar jatuh. Huput Gie pun melompat tinggi, kaki kirinya dipakai menjejak kaki kanan, guna menyingkir dari jubah yang liahai itu, yang terlilip bundar dan panjang mirip Toya. Bagus ia berseru. Marl sambut lagi satu sepatuku ini. Kali ini serangan dilakukan dengan tenaga yang dikerahkan benar-benar. Pek Yeo menangkis pula. Sekarang sepatu tertangkis lengan, maka hancur rusaklah sepatu itu, jatuh ke tanah. Akibatnya itu, si pendeta merasakan lengannya sakit. Beradu dengan sepatu, lengan itu menjadi bengkak dan merah. Segera juga Pek Yeo siangjin datang dekat pada Huput Gie. Selama itu, walaupun ada rintangan Yahuput Gie, dia maju terus. Orang tua si Huput Gie, serahkan jiwamu dia berseru. Tapi karena dia tahu Huput Gie pasti akan merintangi terlebih jauh, dia memasang mata. Tiba-tiba saja, dua sinar pedang berkelebat dari sampingnya Huput Gie. Inilah Pek Yeo tidak sangka. Itulah serangan pedang dari PWS Sioktou dan Bu Hyansong, yang hendak melindungi si Tabib Pandai. Karena Huput Gie juga menyerang, Pek Yeo menjadi diserang. Tiga orang berbareng. Dia mengetahui itu, dia gusar, dia berseru nyaring, tubuhnya mencelat, jubahnya mengibas. Sioktou dan Hyansong tidak dapat bertahan, keduanya terguling roboh. Pek Yeo terus mencelat jauh, sampai lima atau enam tombak, dari sana terdengar suaranya yang keras dan berbernada penasaran, cepat atau lambat, aku si pendetatua nanti merampas jiwa kamu lalu dengan didahului suara Hektometar tanda menghina, dia melompat pergi, hingga sekejap saja lenyaplah ia dari pandangan mata. Bentrokan barusan itu, walaupun hanya sekejap, telah menunjuk bahaya hebat. Hyansong dan Sioktou mau menolong Yahya Hongkian, mereka menyerang dengan tipu silat mereka yang luar biasa, tikaman mereka menuju ke pelbagai jalan darah yang membahayakan. Syukur untuk Pek Yeo, dia liahai tenaga dalamnya, karena mana, dia cuma berkurban jubahnya itu, yang menjadi bolong di sana-sini, sedang terlebih dulu daripada itu, baju suci itu memang sudah mendapatkan beberapa lubang. Untuk selanjutnya, tidak dapat jubah itu dipakai lagi. Pek Yeo menjadi jari. Dia mengerti, Huput Gyee dibantu Syuktou dan Hyansong bukanlah musuh-musuh yang dapat dilawan, maka malu atau tidak, meskipun sangat mendongkol dan penasaran, dia lantas mengangkat kaki, hingga dia melupakan Tian Oke si kawan. Hyansong dan Syuktou lantas merayap bangun. Syukur, mereka cuma terpelanting, mereka tidak mendapat luka parah. Dengan lantas mereka menghampirkan Heo Hou Kian. Tabib itu menyeringai, lain mendadak dia muntah darah. Bagaimana, Ciam Po tanya si Nona, berkhawatir. Syukur, Syukur, si imam tidak sampai merampas. Jiwaku sahut orang yang ditanya. Habis muntah itu, ia dapat tertawa. Lantas dengan sebat ia mengeluarkan tujuh batang jarumnya, seorang diri ia menusuk di tujuh jalan darahnya, ialah Yang Leng, Wieto, Kui Etchong, Giyok Chuan, Tian Kuat, Kuan Goan dan Beng Bochen. Ketika selang beberapa menit ia cabut semua jarumnya, setiap jarum emas itu berubah warnanya menjadi hitam gelap, lenyap cahayanya. Maka kagetlah semua orang. Dengan latihan dari delapan tahun aku melawan Ho Kut Shin Chiang, ia berkata kemudian, Aku tidak menyangkah batnya pukulan Tian Oke itu berada di luar dugaanku, maka syukurlah aku masih dapat melindungi tulang-tulangku yang sudah tua ini. Mulai saat ini aku tidak mau lagi muncul dalam dunia Kang Ou. Huput Gie berduka. Ia mengerti, meski dia tidak kurang suatu apa, sahabat ini telah mensiasiakan tenaga dalamnya yang terlatih 10 tahun. Selamat menikmati.